Kinlai berganti pakaian baru. Ketika dia kembali ke tempat penempaannya, kristal api baru telah ditambahkan. Tanpa sepatah kata pun, dia berdiri di posisinya dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan melanjutkan babak baru penempaan artefak. Seolah-olah insiden kecil tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Banyak pengikut sekte luar sekte persenjataan menatapnya dengan dingin dan ekspresi tidak bersahabat. Ekspresi Tong Jihua juga aneh. Pandangannya beralih dari Liang Saoyang dan mulai mengamati Kinlai dengan serius. Setelah jeda sebentar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan ke arah Kinlai. Matanya menatap ke arah bola logam di depan Kinlai dan menyaksikan Kinlai melubangi bola logam itu dan menuangkan cairan api ke dalamnya. Tong Jihua tergerak hatinya. Dia akhirnya tertarik pada Kinlai dan mulai memperhatikan tindakan Kinlai. Dia menemukan bahwa metode Kinlai dalam menambahkan bahan spiritual dan memoles bola logam dengan bantuan api sangatlah terampil. Selain itu, setiap kali Kinlai mengambil bahan spiritual, gerakannya menyenangkan mata, seolah-olah dia telah melakukannya ribuan kali. Penemuan ini menyebabkan mata Tong Jihua berangsur-angsur menyala. Sosok Lian Roue muncul dengan tenang. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia berjalan ke sisi Tong Jihua dan berkata dengan lembut, Salam, Paman Tong. Tong Jihua mengalihkan pandangannya dari Kinlai dan mengangguk sambil tersenyum. Kau sudah bertemu gadis itu, Siki. Mata Lian Roue berubah menjadi bulan sabit saat dia bertanya dengan suara kecil, Apa yang terjadi tadi? Pahlawan mana yang membuat Siki menderita? Iya ini. Tong Jihua menunjuk Kinlai. Ekspresi Lian Roue berubah saat dia bergerak sedikit lebih dekat ke posisi Kinlai. Sama seperti Tong Jihua, dia memperhatikan Kinlai. Kemudian, matanya juga sedikit berbinar saat dia berkata dengan lembut, Orang ini tidak buruk. MN, Tong Jihua dan Lian Roue berjarak sekitar 10 meter dari Kinlai. Dia merendahkan suaranya dan menjelaskan, Aku tidak menyadarinya sebelumnya, Tetapi sekarang setelah aku melihatnya, Aku menyadari bahwa anak ini cukup berpengalaman. Dia pasti memiliki beberapa pengalaman dalam peleburan. Kalau saya tidak salah, Dia lebih jago dibanding kebanyakan orang di sini dalam hal membongkar bahan spiritus dan mengatur suhu tungku. Lian Roue menjadi semakin perhatian. Dia diam-diam mengamati Kinlai. Dia memperhatikan Kinlai memoles bola logam itu dengan cermat, Tidak membiarkan bagian yang kasar terlewat. Dia melihat ekspresi Kinlai yang fokus. Jika dia tahu ini lebih awal, Dia tidak akan menyetujui permintaan Siki. Lian Roue bergumam dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memintaku untuk memesankan kamar nomor 230 untuknya. Jika kita memanfaatkannya dengan baik, Dia pasti akan menjadi penolong yang baik dan dapat menghemat banyak tenaga kita. Siki pasti sudah menduga hal ini dan sengaja membuat masalah bagi keluarga Jin. Matanya ternyata sangat akurat. Tong Jihua juga menganggupkan kepalanya. Lian Roue bertanya dengan suara kecil, Apakah ada bibit yang bagus kali ini? Tiga yang pertama juga tidak buruk. Tong Jihua menunjuk ke arah Liang Saoyang, Ouyang Jingjing, Dan Yi Yuan. Ketika jarinya menunjuk ke arah Yi Yuan, Yi Yuan, Yang tadinya membelakangi mereka, Tiba-tiba berbalik dan tersenyum lebar ke arah Lian Roue, Memperlihatkan gigi putihnya. Ia berkata, Nona Lian Roue, Saya katakan bahwa kita pasti akan bertemu lagi. Yi Yuan dan Lian Roue tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Wajah mereka yang halus dipenuhi dengan keterkejutan. Kau, kau, mengapa kau di sini? Peristiwa lima tahun lalu tiba-tiba terlintas di benaknya sekali lagi. Lima tahun lalu, Dia dan seorang tetua dari sekte persenjataan pergi ke Laut Kabut Ungu. Dia bertemu Yi Yuan di Laut Kabut Ungu, Dan selama beberapa waktu setelah itu, Yi Yuan bertindak sebagai pemandu mereka dan menuntun mereka untuk mengunjungi semua jenis tempat aneh di Laut Kabut Ungu. Mereka telah memetik banyak rumput roh langka dan obat-obatan roh yang unik di Laut Kabut Ungu. Pada saat itulah Yi Yuan diam-diam menemukan kesempatan untuk menyatakan cintanya padanya. Saat itu, Dia belum pernah mengaku cinta oleh pria asing. Dia sudah kehilangan akal sehatnya dan langsung menolaknya. Kemudian, Dia bersembunyi dari Yi Yuan karena takut. Baru setelah dia meninggalkan Laut Kabut Ungu, Dia melihatnya lagi. Saat itu, Yi Yuan telah melihatnya meninggalkan Laut Kabut Ungu dan berkata, Kita akan bertemu lagi. Lima tahun kemudian, Ketika Lian Rou hampir melupakannya, Yi Yuan tiba-tiba muncul di sini dan melangkah ke pintu masuk sekte persenjataan sebagai pesaing. Untuk dia, Kalian kenal Tong Ji Hua dan bertanya dengan bingung. Ekspresi Lian Rou sangat tidak wajar. Dia menganggup dan berkata dengan susah payah, Kita bertemu di Laut Kabut Ungu. Pilihlah saya, Nona Lian Rou. Saya bersedia menjadi asisten Nona Lian Rou dan melakukan apapun untuk Anda. Di hadapan lebih dari seratus orang, Yi Yuan tersenyum cerah dan membungkuk dengan ekspresi tulus. Ia dengan berani mengungkapkan rasa cintanya dan sama sekali tidak memperdulikan tatapan kaget dari orang banyak. Lian Rou yang gila, gila itu mengumpat dalam hati dan buru-buru pergi seolah-olah dia sedang melarikan diri. Tong Ji Hua terkejut. Ia melihat Yi Yuan yang berteriak keras dan baru sadar setelah beberapa saat. Ia bergumam, Ini benar-benar menarik. Qin Lai, Yang sedang fokus menempa, Juga menghentikan sementara apa yang sedang dilakukannya dan menatap Yi Yuan di depannya. Melihat pengakuan samar Yi Yuan dan bagaimana ia menakuti Lian Rou hanya dengan dua kalimat, Ia juga terkejut. Ia berpikir, Orang ini biasanya tersenyum ketika melihat orang. Ia terlihat sangat lembut, Tetapi ia memiliki sisi yang sangat gila. Saudara Qin Bing, Saya sudah mengincar Nona Lian Rou sejak lima tahun lalu. Anda tidak boleh bertengkar dengan saya. Yi Yuan menatapnya dengan senyum cerah dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam dari jauh. Ia berkata, Nona Tang Siki jauh lebih cantik dan seksi daripadanya. Saya harap saudara Qin dapat sedikit lebih fokus dan mengasihani Lian Rou saya. Saat kata-kata ini diucapkan, Kerumunan menjadi gempar. Para pengikut sekte luar dari sekte persenjataan sudah mulai mengumpat dengan keras. Sialan, Orang dari Laut Kabut Ungu ini terlihat biasa saja tadi. Kenapa dia jadi gila saat melihat Lian Rou? Menurutnya tempat macam apa sekte persenjataan itu? Apakah dia kesini untuk mencari istri? Kakak senior Tang dan kakak senior Lian Rou adalah orang-orang yang terhormat. Dia berani berdiskusi dengan bajingan yang membakar kakak senior Tang tentang cara membagi dua kakak senior itu. Aku sudah berada di sekte persenjataan selama tiga tahun, dan aku masih tidak berani berbicara kasar kepada dua kakak senior itu. Dari mana bajingan-bajingan ini datang? Aku telah belajar sesuatu. Kedua orang ini sebaiknya tidak masuk, atau aku akan mempermainkan mereka sampai mati. Para pengikut sekte persenjataan mengutuk dengan kemarahan yang benar. Seolah-olah Yi Yuan dan Qin Lai telah mengambil harta mereka. Mata Liang Saoyang juga berbinar. Dia juga memperhatikan Yi Yuan dan mendongak. Orang di Lao Yang Jing Jing juga mengutuk. Yi Yuan tertawa terbahak-bahak. Sejak Lian Rou muncul, seakan-akan ia tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Seakan-akan ia telah disuntik dengan stimulan. Dia sama sekali mengabaikan umpatan dan ejekan orang banyak. Dia hanya berkata kepada Qin Lai, karena saudara Qin tidak mengatakan apa-apa, saya akan menganggapnya sebagai jawaban ia. Terima kasih sebelumnya. Ia menangkupkan kedua tangannya dan kembali memusatkan perhatiannya ketungku di depannya. Seluruh tubuhnya bersemangat seolah-olah ia dipenuhi dengan semangat dan keyakinan terhadap masa depan. Jadi dia juga orang gila. Qin Lai bergumam dan juga menundukkan kepalanya. Lian Rou kembali ke gedung kecil tempat Tang Siki sedang mengoleskan obat dengan panik. Wajahnya yang halus memerah seperti sedang mabuk. Gila, dia telah bertemu dengan orang gila. Dia berteriak saat dia masuk dan menghentakkan kakinya, sambil mengumpat, sudah lima tahun, dan bajingan itu masih menghantui kita. Dia benar-benar mengejar kita sampai ke sekte persenjataan. Tang Siki bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudah ku bilang sebelumnya, orang lal kabut umu itu, sudah lima tahun berlalu, dia, dia benar-benar datang kali ini. Sial, dia baru saja memintaku untuk memilihnya sebagai asistenku di halaman di depan begitu banyak orang. Wajah Lian Rou dipenuhi dengan kebingungan. Aku, aku kabur. Hahaha, ahahaha. Tang Siki memegangi perutnya dan tertawa keras. Kau benar-benar tidak berguna. Jika aku ada di sana, aku pasti sudah menghancurkan wajah orang itu hingga berkeping-keping. Dia melambaikan tangannya dengan kuat dan membuat gerakan memukul. Ekspresi imut dan garang muncul di wajah cantiknya. Lalu mengapa kau tidak menghancurkan wajah nomor 230? Mengapa kau bersembunyi di sini? Lian Rou bertanya dengan malu dan marah. Aku, aku, aku. Wajah Tang Siki memerah saat dia berkata dengan marah, bajingan itu membakar pakaianku dan hampir mengeksposku. Aku hanya bisa mundur selangkah untuk saat ini. Jangan khawatir, saat dia jatuh ke tanganku, aku akan memberinya pelajaran. Pada titik ini, ekspresi Tang Siki berubah dan dia berteriak keras, bagaimana kita para saudari bisa diganggu oleh seorang pria. Aku tidak akan membiarkan nomor 230 pergi. Mengapa kamu tidak memilih bajingan yang berani berbicara omong kosong di depanmu dan memberinya pelajaran? Sudah diputuskan. Lian Rou mengepalkan tangannya dan berkata dengan keras, aku juga akan memberinya pelajaran. Sudah waktunya. Apakah saya memenuhi syarat untuk bertahan atau tidak akan lebih atau kurang ditentukan? Tong Ji Hua menghitung waktu dan berjalan ke depan kelompok. Dimulai dari Liang Saoyang, ia akan menyentuh artefak yang ditempa oleh pesaing dan merasakan kecocokan internalnya. Kemudian, ia akan memilih apakah akan mengingat nomor pelat batu atau tidak. Setiap orang yang nomor pelat batunya ia ingat akan lulus ujian. Jika ia menggelengkan kepala, itu berarti ia tereliminasi. Semakin banyak orang yang tersingkir, dan semakin banyak orang yang pergi dengan kecewa. Awalnya ada lebih dari 100 orang di halaman, tetapi ketika Tong Ji Hua menyentuh artefak, jumlah orang secara bertahap berkurang. Liang Saoyang, Ouyang Jing Jing, dan Yi Yuan berada di depan. Ketika Tong Ji Hua berjalan melewati mereka, mereka bertiga tampak santai. Mereka semua telah melihat Tong Ji Hua mencatat nomor pelat batu mereka. Tidak lama kemudian, Tong Ji Hua datang ke sisi Qin Lai dan menyentuh bola logam halus itu. Matanya berbinar saat dia menatap Qin Lai dalam-dalam. Kemudian, dia menyalin lempengan batu nomor 230 milik Qin Lai. Tong Ji Hua terus berjalan. Waktu berlalu dengan cepat. Satu jam kemudian, hanya 26 orang yang masih berdiri di halaman. Mereka yang tidak terekam sangat sadar diri dan tidak memiliki muka untuk tetap tinggal. Mereka telah meninggalkan halaman jauh sebelum Tong Ji Hua dapat menjelaskan hasilnya. 26 orang telah lulus ujian. Besok, para murid sekte dalam akan datang untuk memilih asisten. Jika kalian cukup beruntung untuk dipilih, kalian akan memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan penempaan artefak yang sebenarnya. Ekspresi Tong Ji Hua serius. Menjadi asisten murid sekte dalam, membantu mereka memecah material roh yang rusak dan membantu mereka dalam penempaan artefak akan sangat membantu pertumbuhan kalian. Saya harap kalian semua beruntung. Penatua Tong, Nona Lian Rou telah mengirimkan surat. Pada saat ini, seorang murid sekte luar menyerahkan selembar kertas kecil. Tong Ji Hua meliriknya dan tiba-tiba tersenyum dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia berkata, yang beruntung telah dipilih. Nomor 97, Yi Yuan, Nomor 230, Kin Bing, selamat karena menjadi orang pertama yang terpilih. Aku punya harapan besar padamu. Heh, aku yakin kehidupanmu di masa depan akan penuh warna. Baru sekarang Kin Lai akhirnya mengerti mengapa Tang Siki berkeliaran di sekitarnya. Mendengar bahwa dia telah dipilih sebelumnya, dia tidak hanya tidak senang sama sekali, dia juga punya firasat buruk. Oh tidak. Yi Yuan, di sisi lain, sangat gembira dan penuh senyum. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi. 132. Nomor 230, Kin Bing, Nomor 97, Yi Yuan, kalian berdua boleh pergi lebih dulu hari ini. Tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Senyum di wajah Tong Ji Hua sedikit jahat. Tiga hari kemudian, bawa pakaian dan kebutuhan sehari-hari kalian ke sekte persenjataan. Di masa depan, kalian semua akan tinggal di sekte luar sekte persenjataan. Dia kemudian menatap yang lain dan berkata, kalian semua akan tinggal di sini dan menunggu pemilihan murid sekte dalam besok. Hanya setelah hasilnya keluar, kalian akan memiliki waktu tiga hari yang sama untuk mempersiapkan diri seperti yang lain. Saat dia selesai berbicara, Kin Lai langsung keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Saudara Kin, tunggu aku. Yi Yuan mengejarnya sambil tersenyum dan berjalan berdampingan melewati halaman dan keluar dari pintu masuk sekte persenjataan. Saudara Kin benar-benar hebat, bahkan wanita yang merepotkan seperti Tang Siki tidak marah sama sekali karenamu. He he, dia bahkan melemparkan dirinya ke pelukan kakak Kin dan memelukmu erat-erat. Yi Yuan menangkupkan kedua tangannya. Mengagumkan, aku benar-benar mengagumi metode kakak Kin. Dibandingkan denganmu, gerakanku benar-benar tidak memiliki keterampilan apapun untuk dibicarakan. Aku hanya mengandalkan kulitku yang tebal. Di masa depan, aku berharap kakak Kin akan menjagaku dan mengajariku beberapa gerakan yang kuat. Wajah Kin Lai berkedut saat dia menoleh ke arah Yi Yuan dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku sama sepertimu dan datang ke sekte persenjataan demi seorang wanita? Apakah aku sengaja membakar jubahnya dengan percikan api untuk menarik perhatian Tang Siki? Bukankah Yi Yuan meminta balasan? Tang Siki adalah mutiara terindah dari sekte persenjataan. Kecantikannya terkenal di seluruh aula asura kegelapan, lembah kisah, menara bayangan kegelapan, laut kabut ungu, gunung awan langit, dan banyak kekuatan lainnya. Dia adalah kekasih idaman banyak pria. Setiap tahun, pasti ada pemuda dari pasukan ini yang datang ke sekte persenjataan hanya untuknya, dengan harapan untuk dipilih menjadi asistennya. Karena itu, banyak orang yang memeras otak. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah datang ke sekte luar untuk memilih murid. Metode saudara Kin kali ini unik dan langsung menarik perhatiannya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang iri padanya karena dipilih lebih awal olehnya? Yi Yuan menggelengkan kepalanya. Kakak Kin pasti sudah berusaha keras. Langkah ini sungguh menakjubkan. Aku benar-benar mengaguminya. Dia yakin bahwa Kin Lai datang khusus untuk Tang Siki. Kin Lai terdiam. Ia tidak menyangka bahwa ketenaran Tang Siki akan begitu besar hingga menarik para pemuda dari seluruh penjuru untuk datang ke sekte persenjataan hanya demi dirinya setiap tahun. Mendengarkan perkataan Yi Yuan, para pahlawan muda dari Menara Bayangan Gelap Lembah Kisa milik Aula Asura kegelapan semuanya adalah pahlawan muda. Demi mendapatkan hati gadis itu, dia telah memeras otaknya. Tang Siki tak dapat menahan diri untuk mengingat perasaan wanita itu yang memeluknya erat dan menempelkan tubuhnya yang panas ke tubuhnya. Dia menganggup pada dirinya sendiri. Wanita itu memang memiliki persona seperti ini. Mendesah. Dalam hal ini, saya tertinggal jauh. Yi Yuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kuharap kita bisa berhasil kali ini. Sudah lima tahun, lima tahun ini pikiranku dipenuhi dengan sosoknya. Apakah kamu benar-benar di sini untuk Lian Rou itu? Kin Lai mengerutkan kening. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada wanita itu. Dia tampak sangat polos dan biasa saja, jadi bagaimana dia bisa membuat Yi Yuan begitu gila. Tentu saja, saat dia menyebutkan Lian Rou, Yi Yuan sedang bersemangat. Sejak pertama kali melihatnya lima tahun lalu, aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan membiarkannya lepas dari tanganku dalam kehidupan ini. Kin Lai tidak bisa begitu memahami kegilaan Yi Yuan terhadap wanita. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan santai, apakah Anda tahu tentang peristiwa besar dalam empat minggu terakhir? Apa yang ingin kamu ketahui? Yi Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi di pasukan utama? Kalau begitu, kamu harus pergi ke Wineli. Di distrik angin di distrik bumi, api, air, dan angin di Armament City. Maka Anda akan tahu semua beritanya. Yi Yuan menjelaskan bahwa inilah pekerjaan mereka. He he, hal yang kita ungkit di sekte persenjataan hari ini, seharusnya mereka sudah punya beritanya. Agen Angin Kin Lai terkejut. Ya, sekelompok orang yang menjual informasi untuk mencari nafkah. Sumber informasi mereka sangat luas, dan semua jenis informasi acak dapat dibeli dari mereka. Terima kasih. Sama-sama, tolong jaga saya di masa depan, Saudara Kin. Oh. Dua jam kemudian, Kin Lai muncul di Gang Angin, Distrik Angin, Kota Persenjataan. Gang Angin adalah gang kecil tempat para agen angin berkumpul. Semua agen angin di kota itu beroperasi di gang ini dan menjual segala macam informasi. Kin Lai memasuki ruangan acak dan mengeluarkan batu roh kelas satu yang mendalam. Dia berkata, Saya ingin beberapa informasi. Seorang pemuda kurus berjalan mendekat. Dia tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Kulitnya gelap, tetapi matanya sangat tajam. Panggil aku Dewa Angin. Tanyakan apapun yang kau mau. Dewa Angin Kin Lai mengangkat alisnya saat udara dingin di tubuhnya menjadi dingin. Kaki pemuda itu sedikit gemetar saat dia buru-buru menjauh beberapa langkah dari Kin Lai. Kecerobohan di wajahnya hilang saat dia berkata dengan serius, Agen Angin terbaik disebut Dewa Angin. Aku adalah seorang pria yang bercita-cita menjadi Dewa Angin. Meskipun, meskipun aku belum menjadi Dewa Angin, aku pasti akan menjadi Dewa Angin di masa depan. Ekspresi Kin Lai acuh tak acuh saat dia menganggup dan berkata, Dewa Angin, baiklah. Aku ingin tahu informasi tentang pavilion Nebula. Bisakah kau memberitahuku? Ekspresi pemuda itu menjadi serius. Ekspresinya sangat serius seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dalam hal pekerjaan. Berita dari empat bulan lalu. Satu batu roh tingkat satu yang mendalam terlalu banyak. Anda berbicara terlebih dahulu. Baiklah. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan serius dan terperinci. Nebula pavilion adalah pasukan bawahan Dark Asura Hall dan ditempatkan di Echestone City bersama dengan Sateret Ice Manor. Lokasinya sangat dekat dengan Artic Mountain Rang, dan mantan pavilion master bernama Tumo. Langsung saja ke intinya, Kin Lai berteriak dingin, saya ingin tahu berita besar. Nada bicara pemuda itu terhenti saat dia merenung sejenak. Empat bulan lalu, acara terbesar pavilion Nebula adalah serah terima kepala pavilion. Kepala ola pertama ola Dark Asura, Yuwantianya, tiba-tiba di pavilion Nebula, dan Liu Yuntao telah menggantikan Tumo sebagai kepala pavilion sementara penatua Duhaitian telah naik jabatan dengan gemilang ke posisi wakil kepala pavilion. Seorang pemuda bernama Kin Lai, yang tidak terlalu terkenal di Nebula pavilion, menantang Duhaitian di jalan. Dia membunuh Duhaitian, Dujiaolan, Dufei, Duheng, Fangtong, Peian, dan lebih dari 20 praktisi bela diri Nebula pavilion. Pemuda Kin Lai melarikan diri ke sebuah toko material spiritual bernama Toko Li dengan luka parah. Master ola pertama Yuwantianya membawa Liu Yuntao dan banyak ahli untuk mengepung Kin Lai dalam upaya membunuhnya. Seseorang yang luar biasa bernama Limu tiba-tiba muncul entah dari mana dan membunuh komandan Dark Asura Hall dengan cara yang tak terkalahkan. Dia membawa Kin Lai dan anjing serigala besar yang dikabarkan sebagai Raja Serigala Salju Icestone keluar dari kota. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Setelah mereka meninggalkan kota, mereka menghilang tanpa jejak. Masalah ini baru-baru ini menyebar seperti api. Setiap kekuatan tahu tentang hal itu. Setelah Master ola pertama Yuwantianya kembali ke ola Asura kegelapan, dia berkeliling bertanya tentang Limu. Namun, dia masih belum dapat memastikan identitas orang ini. Ini adalah peristiwa terbesar dalam empat bulan terakhir. Hampir semua orang mengetahuinya, jadi itu tidak sebanding dengan batu roh kelas satu yang mendalam. Pemuda itu berbicara tanpa lelah. Apa yang dikatakannya sama sekali tidak salah. Seolah-olah dia secara pribadi telah berada di sana dan melihat dengan jelas setiap pertempuran penting. Tentu saja bukan ini yang ingin saya tanyakan. Kin Lai menganggup dalam hati. Saya ingin bertanya tentang kemana Tumo dan yang lainnya pergi, situasi terkini pavilion Nebula, apakah keluarga Ling masih di pavilion Nebula, dan pergerakan Ye Yang Kiu, Han King Rui, dan Kang Hui. Jadi ini yang saya inginkan. Pemuda itu tersadar dan melanjutkan, Tumo dan adiknya Tuzi berada di aula Asura kegelapan. Mereka bekerja di bawah Master Aula Kedua dan sangat dihormati oleh Master Aula Kedua Chao Suan Rui. Anggota keluarga Ling yang tersisa telah pergi ke Lembah Yuevian di Lembah Kisa. Mereka tinggal di pasukan kecil di sekitar Lembah Yuevian sebagai pelayan saudara perempuan keluarga Ling. Ye Yang Kiu masih bekerja di pavilion Nebula. Dia selalu bersikap adil dan tidak memihak. Liu Yun Tao juga yakin bahwa dia masih dapat membantu balai disiplin mengelola pavilion Nebula, jadi dia masih menggunakannya. Namun, Han King Rui dan Kang Hui, karena mereka dulunya berada di pihak yang berseberangan dengan Liu Yun Tao, telah meninggalkan Nebula pavilion. Atas rekomendasi Pan Jueming dari Sekte Persenjataan, mereka untuk sementara tinggal di Lembah Kisa sebagai delegasi asing Sekte Luar Sekte Persenjataan. Mereka mungkin akan datang ke kota persenjataan di masa mendatang. Kakak beradik keluarga Ling di Lembah Iblis Yue. Mata Qin Lai tiba-tiba berbinar. Pemuda itu terkejut. Ia merasakan aura tajam Qin Lai tiba-tiba meningkat. Tanpa sadar ia mundur beberapa langkah dan buru-buru berkata, Ya, ada berita. Yang lebih muda masih berada di Lembah Iblis Yue dan saat ini sedang mengolah seni rohnya di bawah bimbingan Nenek Jiu. Yang lebih tua diam-diam telah meninggalkan Lembah. Tidak seorang pun tahu kemana ia pergi. Karena itu, Nenek Jiu sangat marah dan telah mengirim orang kemana-mana untuk menemukannya. Ling Yusi diam-diam meninggalkan Lembah Iblis Bulan. Kemana dia pergi? Qin Lai terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba punya firasat dan menduga bahwa Ling Yusi mungkin pergi mencarinya. Tuze dan Zuokian telah kembali ke Ola Dark Asura. Keluarga Ling telah pindah ke Lembah Kisa. Ye Yang Kiu masih bekerja di Pavilion Nebula. Gao Yu tentu saja juga ada di sana. Han Qing Rui dan Kang Hui telah menjadi delegasi asing sekte luar sekte persenjataan. Kang Zi dan Han Feng seharusnya juga meninggalkan Pavilion Nebula. Dengan Nenek Jiu, seorang guru yang terkenal karena melindunginya, bahkan jika Ling Yusi meninggalkan Lembah Yuevian, tidak seorang pun akan dapat melakukan apapun padanya. Terutama ketika musuh sejati keluarga Ling, keluarga Duhaitian, semuanya telah dibunuh olehnya. Liu Yun Tao dan Wei Xing tidak punya dendam dengan keluarga Ling. Mereka tidak akan cukup bodoh untuk menjadi musuh Ling Yusi dan memancing balas dendam Nenek Jiu yang gila-gilaan. Dilihat dari keadaannya, jika Ling Yusi tidak dapat menemukannya, dia secara alami akan dengan patuh kembali ke Lembah Yuevian dan meneruskan kultifasinya. Setelah mengetahui semua informasi yang perlu diketahuinya, Qin Lai perlahan-lahan menjadi tenang. Akhirnya dia bisa tinggal di sekte persenjataan dengan tenang. Dewa Angin, kan? Hem, aku sangat puas dengan informasimu. Batu roh kelas satu yang mendalam ini akan menjadi hadiah tambahan. Aku harap kamu bisa membantuku memperhatikan berita tentang saudara perempuan keluarga Ling di Lembah Iblis Yue saat kamu punya waktu. Aku akan datang menemuimu lagi di masa mendatang. Terima kasih, terima kasih. Pemuda itu menerima dua batu roh kelas satu yang mendalam dan membungkuk dengan rasa terima kasih. Jangan khawatir, aku akan memperhatikan berita tentang kedua saudari itu. He he, kakak laki-laki ini terlihat seperti orang dengan selera yang luar biasa. Aku bisa mengerti bahwa dia menyukai kedua saudari itu, aku benar-benar bisa mengerti itu. Dia sudah menganggap Kin Lai sebagai tipe orang yang mempunyai rasa sayang khusus terhadap para suster. Kin Lai menganggup dan tidak menjelaskan apapun. Dia baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, apakah kamu pernah mendengar nama Kin San? Pemuda Kin San menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengarnya. Oh, kalau begitu bantu aku memperhatikannya juga. Jika ada seseorang bernama Kin San, dan dia seorang ahli, tolong bantu aku mencari tahu berita tentangnya. Aku bisa membayar harga yang mahal untuk membelinya. Kin Lai juga tahu harapannya tipis, namun dia tetap dengan serius mengingatkan dewa angin untuk memperhatikan. Baiklah, pemuda itu menepuk dadanya dan berjanji. 133. Di tanah beku di bawah pegunungan arktik. Puncak-puncak es menjulang tinggi, dan es yang membeku tidak pernah mencair. Aura dingin yang keras menyelimuti area tersebut, menciptakan pemandangan yang sunyi dan dingin. Tubuh Kin Lai bagaikan patung es saat ia duduk di puncak gletser pendek. Ia memejamkan mata dan mengamati gulungan gambar es di dalam soul suppressing orb. Ia merasakan esensi dingin di dalam gulungan gambar itu dan diam-diam merasakan perubahan di lautan roh dan tiannya. Pada tahap awal alam pembukaan natal, lautan roh akan membentuk tiga istana natal. Hanya ketika ketiga istana natal terisi dengan energi, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk membuka istana natal baru dan memasuki tahap tengah alam pembukaan natal. Meskipun dia belum memahami hakikat konsep es, setiap kali dia memahami gulungan gambar es di dalam soul suppressing orb di dalam benaknya, dua istana natal yang menyerupai bola es di lautan rohnya akan menyerap energi roh dingin dari negeri es ini dan memadatkannya menjadi energi roh dingin yang mengalir ke istana natal. Dari tiga istana natal, satu saat ini dipenuhi guntur dan kilat liar, sementara dua lainnya dipenuhi energi dingin. Semuanya dipenuhi energi dingin khusus. Tahap tengah alam pembukaan natal masih perlu membuka tiga istana natal. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kinlai membuka matanya. Tatapannya dingin menusup tulang saat dia bergumam sambil mengerutkan kening. Jika dia tidak dapat memahami esensi dari gulungan gambar es, maka dia tidak akan dapat memahami cara menyalurkan kekuatan es, dan dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan dari dua istana natal es. Ini mungkin belenggu yang mengikatku. Jika aku tidak bisa mematahkan belenggu ini, maka aku tidak akan bisa membuka istana natal lainnya dan menerobos ke tahap tengah. Sejauh mata memandang, daerah itu dipenuhi gletser yang sangat dingin, dan di dalam setiap gletser itu terdapat binatang spiritual kuno yang membeku seperti gunung. Apakah makhluk-makhluk roh itu hidup atau mati? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Kinlai. Dia melihat makhluk-makhluk roh yang sangat besar di dalam gletser dan tidak dapat menahan rasa dingin. Jika es di sini mencair, apakah makhluk-makhluk roh kuno yang telah membeku selama bertahun-tahun akan membuka mata mereka? Memikirkan hal ini, ekspresi Kinlai menjadi berat. Ketika dia melihat binatang roh besar di dalam gletser lagi, dia merasakan sedikit kegelisahan. Dengan pengetahuannya, makhluk-makhluk roh besar seukuran gunung kecil itu pasti memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Peringkat 5, peringkat 6, atau peringkat 7. Dia tak berani membayangkan, tak berani membayangkan, tak berani membayangkan, setelah binatang-binatang spiritual itu terbangun, kekuatan apa di benua ini yang mampu melawan mereka dan menghadapi dampak dari binatang-binatang spiritual yang mengerikan itu. Dia mungkin sudah meninggal. Sambil menghibur dirinya, dia menghitung bahwa sudah waktunya, jadi dia mengeluarkan konsep S dan mengaktifkan pusat masuk di dalam bola S. Udara dingin seakan memiliki pikirannya sendiri saat membungkusnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, pusing yang hebat, sosoknya perlahan menghilang. 10 detik kemudian, dia muncul kembali di dalam sebuah rumah kecil di area kota persenjataan. Dengan hati-hati menyingkirkan mata S, dia mengambil tablet roh, batu roh, dan pakaiannya dan menuju ke sekte luar sekte persenjataan. Ini adalah hari ketiga, dan itu juga hari dia melapor ke sekte persenjataan. Di depan pintu masuk sekte persenjataan, dua penjaga mengangkat suara mereka dan bertanya. Kin Bing datang untuk melapor. Kin Lai berdiri di depan gerbang sekte luar sekte persenjataan. Nomor berapa? Nomor 230. Salah seorang penjaga terdiam sejenak, lalu tiba-tiba terkekeh dan mengangguk sambil berkata, Masuklah, seseorang akan mengantarmu ke tempat tinggalmu. Kin Lai mengangguk acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, seorang murid sekte luar sekte persenjataan menuntun Kin Lai melewati banyak bangunan indah dan langsung membawanya ke kaki gunung berapi-api. Deretan demi deretan bangunan batu kapur berdiri di kaki gunung api-api. Di tengah-tengah banyak bangunan batu itu terdapat sebuah danau yang luas. Air danau itu begitu jernih sehingga dasarnya dapat terlihat, dan ada banyak ikan lincah berenang di sekitarnya. Di samping danau terdapat sebuah persegi bundar yang dilapisi dengan batu biru. Ada 12 pilar batu yang didirikan di atas persegi tersebut, dan berbagai macam pola indah diukir di pilar-pilar batu tersebut. Ada banyak gambar burung, binatang buas, bunga-bunga eksotis, dan tanaman. Pemandangan itu indah, seolah-olah mengandung makna khusus. Ada banyak murid sekte luar sekte persenjataan yang tersebar di sekitar pilar-pilar batu besar di Alun-Alun. Mereka fokus pada pola-pola pada pilar-pilar batu dan memegang tablet roh di tangan mereka saat mereka fokus menuliskan sesuatu. Ketika Kin Lai datang, dia juga melihat pola-pola pada pilar-pilar batu. Matanya langsung berbinar saat dia berpikir, apakah itu juga diagram roh. Murid sekte luar yang membawa Kin Lai tampak meremehkan saat dia mendengus dan berkata, kamu bisa memahami pola yang tertulis pada pilar pola roh di Alun-Alun ini. Ekspresi hormat muncul di wajah orang ini. Ini adalah pola roh yang digambar sendiri oleh master sekte pertama dari sekte persenjataan. Pola ini mengandung misteri besar, tetapi hanya mereka yang memiliki akar kebijaksanaan sejati yang akan mampu memahami misteri mendalam di dalam pola burung, binatang, bunga, dan tanaman yang aneh ini. Dikatakan bahwa pola roh pada pilar pola roh disalin dari tempat lain oleh master sekte pendiri. Dia mencetaknya pada pilar pola roh sehingga dia dan pengikut sekte bisa memahaminya dan merasakan keajaiban pola pada pilar pola roh. Sekte persenjataan telah berdiri selama 900 tahun. Dari generasi ke generasi, mereka merekrut murid baru setiap tahun. Selama bertahun-tahun, lebih dari 30 ribu orang telah datang ke sini untuk memahami keajaiban pola pada pilar pola roh. Bahkan ada orang yang tinggal di bawah pilar pola roh selama puluhan tahun. Namun, hanya ada 27 orang yang benar-benar dapat memperoleh sesuatu dari pilar pola roh dalam 900 tahun terakhir. Setiap orang dari 27 orang ini adalah ahli seni yang luar biasa dalam sejarah sekte persenjataan. Mereka adalah kebanggaan sekte persenjataan dan batu penjuru sejati yang memungkinkan sekte persenjataan berdiri di tanah ini. Ekspresi orang ini sungguh-sungguh serius. Diagram roh sekte persenjataan adalah kristalisasi kebijaksanaan mereka melalui pemahaman mereka terhadap diagram pada pilar pola roh. 12 pilar pola roh merupakan fondasi sekte persenjataan. Semua diagram roh sekte persenjataan berasal dari pilar-pilar tersebut, dan kekuatan sekte persenjataan juga berasal dari pilar-pilar tersebut. Katanya dengan suara rendah. Mendengarkan penjelasannya, Kin Lai tergerak hatinya dan tak dapat menahan diri untuk menatap ke-12 pilar pola roh itu dengan lebih serius. 12 pilar pola roh tersebar di sekitar alun-alun, dan tata letaknya tampak mengandung semacam keajaiban. Kin Lai memperhatikan dengan saksama, dan matanya tiba-tiba berbinar. Saat itu, kakeknya Kin San juga telah mendirikan 8 pilar batu di gunung herbal milik keluarga Ling. Pilar-pilar batu tersebut terhubung ke langit-langit gua, membimbing dan melemahkan kekuatan petir untuk membantunya mengolah pemusnahan petir surgawi. Tata letak 8 pilar batu di gua Herb Mountain berbentuk segi 8, yang sedikit berbeda dari arah 12 pilar pola roh. Namun, ketika dia mengamati dengan saksama 12 pilar pola roh di alun-alun, dia menemukan bahwa arah di mana 8 pilar pola roh itu disusun juga tampak berbentuk segi 8. Apakah ada makna khusus di baliknya? Dia sedikit penasaran dan memperhatikannya. Kemudian, dia melihat pola-pola pada pilar pola roh itu lagi. Masing-masing dari 12 pilar pola roh tingginya sekitar 10 meter dan sangat tebal. Diperlukan 5 orang untuk mengelilinginya. Berbagai pola dan garis terukir pada setiap pilar pola roh. Pola dan garis tersebut membentuk berbagai macam binatang roh aneh, gunung, sungai, danau, bunga, burung, dan burung. Ada pola yang tidak teratur, garis yang tidak berarti, dan bahkan gambar setan, iblis, dan roh jahat. Kinlai mengamati sejenak dan menemukan bahwa pola pada pilar itu sama sekali tidak berhubungan dengan diagram roh biasa. Sebaliknya, pola itu mirip dengan diagram S di dalam soul suppressing orb miliknya. Dalam 30 tahun terakhir, hanya 2 orang yang memahami keajaiban pilar pola roh dan memperoleh wawasan baru dari 3 dari 12 pilar pola roh. Orang ini menatap Kinlai dengan dingin. Salah satunya adalah tetua Mohai. 20 tahun yang lalu, dia duduk di bawah pilar pola roh dan duduk selama 3 tahun penuh. Dia memahami diagram baru dari salah satu pilar pola roh, dan sekarang, Mohai adalah tetua pertama sekte dalam. Orang kedua adalah kakak senior Tang Siki. 4 tahun yang lalu, ketika dia melihat diagram di bawah pilar pola roh, dia secara ajaib memasuki langit dan bumi diagram di dalam pilar pola roh. Dia bahkan masuk dan keluar dari 2 diagram berbeda di dalam pilar pola roh. Ekspresi orang ini menjadi semakin dingin. Kita tidak tahu apa yang diperoleh kakak senior Tang dari sana. Hanya ketua sekte dan tetua Mohai yang tahu jenis keberuntungan apa yang diperoleh kakak senior Tang dari sana. Kita hanya tahu bahwa sejak saat itu, kakak senior Tang telah menjadi murid paling berbakat di sekte persenjataan. Dia dapat menghabiskan semua bahan roh langka di sekte tersebut. Master sekte dan Mohai bahkan telah bekerja sama untuk mengajarinya dan menggunakan semua sumber daya sekte untuk membesarkannya. Dia adalah harta karun terbesar sekte persenjataan. Kami tidak akan membiarkan beberapa orang ambisius mengganggu kedamaian hatinya. Kinlai mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Orang ini membawa Kinlai ke menara batu di sisi alun-alun dan memberinya token identitas yang baru dibuat. Kemudian, dia berkata, Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Kamu akan menerima poin kontribusi berdasarkan seberapa banyak kontribusimu terhadap sekte persenjataan. Sesekali, akan ada seorang tetua yang akan mengajarimu tentang penempaan artefak. Jika kamu ingin mendengarkan kelas, kamu harus membayar poin kontribusi. Semua jenis buku dan bahan spiritual tentang penempaan artefak di sekte luar juga dapat ditukar dengan poin kontribusi. Dia memperkenalkan peraturan sekte luar sekte persenjataan. Kinlai mendengarkan dengan acu-ta'acu dan menemukan bahwa aturannya hampir sama dengan aturan milik pavilion nebula. Tidak ada yang baru tentang aturan itu. Bagaimana cara memperoleh poin kontribusi? Itulah satu-satunya pertanyaan yang diajukan Kinlai sebelum orang ini hendak pergi. Ribuan poin kontribusi. Ekspresi orang ini tidak sabar. Anda bisa mendapatkan poin kontribusi dengan membelah bahan-bahan spiritual, menggiling bubuk tulang, melebur artefak sederhana, mengatur ramuan spiritual dan batu spiritual, dan sebagainya. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Kakak senior Tang akan mengatur misi untuk Anda. Setiap misi memiliki jumlah poin kontribusi yang sesuai selama Anda dapat menyelesaikannya tepat waktu. Dia terkeke aneh dan pergi. Kinlai mengitari menara batu dan menemukan bahwa menara itu memiliki dua lantai. Lantai atas adalah ruang istirahat, ruang cuci, kamar tidur, dan ruang kultivasi kecil. Lantai bawah memiliki gudang, bengkel penempaan artefak, dan ruang tamu kecil dengan beberapa peralatan sederhana di dalamnya. Saat dia memeriksa bangunan batu itu, bau busuk tercium dari bangunan batu lain yang mirip dengannya. Desahan Yi Yuan juga terdengar dari waktu ke waktu. Wanita tak berperasaan ini, dia benar-benar membuatku melakukan hal seperti ini. Seberapa besar kebencianmu padaku karenanya? Kinlai tertegun. Setelah meletakkan pakaiannya, dia pergi kesebelah dan melihat Yi Yuan memeras empedu sejenis binatang roh di dalam bengkel kecil itu. Bau yang sangat menyengat itu berasal dari empedu hitam yang lengket itu. Ada juga banyak kantong empedu binatang roh di samping Yi Yuan. Bau busuk di dalam bengkel kecil itu begitu kuat sehingga Kinlai merasa mual hanya dengan bersandar padanya. Melihatnya muncul, Yi Yuan tersenyum lebar, lebih buruk daripada menangis. Ini adalah misi yang diatur lian roh untukku. Aku sial, aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan mati karena bau busuk ini. Saudara Kin, Anda baru saja tiba, bukan? Heh, Tang Siki tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Saya pikir misi Anda pasti tidak akan senyaman misi saya. Mata Yi Yuan dipenuhi dengan rasa bangga. Dia tampak seolah-olah ingin Kinlai menderita bersamanya. 134 Di tanah beku di bawah pegunungan arktik. Puncak-puncak es menjulang tinggi dan es yang membeku tidak pernah mencair. Aura dingin yang keras menyelimuti area tersebut menciptakan pemandangan yang sunyi dan dingin. Tubuh Kinlai bagaikan patung es saat ia duduk di puncak gletser pendek. Ia memejamkan mata dan mengamati gulungan gambar es di dalam Soul Suppressing Orb. Ia merasakan esensi dingin di dalam gulungan gambar itu dan diam-diam merasakan perubahan di Lautan Roh dan Tian-nya. Pada tahap awal alam pembukaan Natal, Lautan Roh akan membentuk tiga istana Natal. Hanya ketika ketiga istana Natal terisi dengan energi, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk membuka istana Natal baru dan memasuki tahap tengah alam pembukaan Natal. Meskipun dia belum memahami hakikat konsep es, setiap kali dia memahami gulungan gambar es di dalam Soul Suppressing Orb di dalam benaknya, dua istana Natal yang menyerupai bola es di Lautan Rohnya akan menyerap energi roh dingin dari negeri es ini dan memadatkannya menjadi energi roh dingin yang mengalir ke istana Natal. Dari tiga istana Natal, satu saat ini dipenuhi guntur dan kilat liar, sementara dua lainnya dipenuhi energi dingin. Semuanya dipenuhi energi dingin khusus. Tahap tengah alam pembukaan Natal masih perlu membuka tiga istana Natal. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kin Lai membuka matanya. Tatapannya dingin menusup tulang saat dia bergumam sambil mengerutkan kening. Jika dia tidak dapat memahami esensi dari gulungan gambar es, maka dia tidak akan dapat memahami cara menyalurkan kekuatan es, dan kekuatan dari dua istana Natal es tidak akan dapat digunakan. Ini mungkin belenggu yang mengikatku. Jika aku tidak bisa mematahkan belenggu ini, maka aku tidak akan bisa membuka istana Natal lainnya dan menerobos ke tahap tengah. Sejauh mata memandang, daerah itu dipenuhi gletser yang sangat dingin, dan di dalam setiap gletser itu terdapat binatang spiritual kuno yang membeku seperti gunung. Apakah makhluk-makhluk roh itu hidup atau mati? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Kin Lai. Dia melihat makhluk-makhluk roh yang sangat besar di dalam gletser dan tidak dapat menahan rasa dingin. Jika es di sini mencair, apakah makhluk-makhluk roh kuno yang telah membeku selama bertahun-tahun akan membuka mata mereka? Memikirkan hal ini, ekspresi Kin Lai menjadi berat. Ketika dia melihat binatang roh besar di dalam gletser lagi, dia merasakan sedikit kegelisahan. Dengan pengetahuannya, makhluk-makhluk roh besar seukuran gunung kecil itu pasti memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Peringkat 5, Peringkat 6, atau Peringkat 7. Dia tak berani membayangkan, tak berani membayangkan, tak berani membayangkan, setelah binatang-binatang spiritual itu terbangun, kekuatan apa di benua ini yang mampu melawan mereka dan menghadapi dampak dari binatang-binatang spiritual yang mengerikan itu. Dia mungkin sudah meninggal. Sambil menghibur dirinya, dia menghitung bahwa sudah waktunya, jadi dia mengeluarkan konsep es dan mengaktifkan pusat masuk di dalam bola es. Udara dingin seakan memiliki pikirannya sendiri saat membungkusnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, pusing yang hebat, sosoknya perlahan menghilang. 10 detik kemudian, dia muncul kembali di dalam sebuah rumah kecil di area kota persenjataan. Dengan hati-hati menyingkirkan mata es, dia mengambil tablet roh, batu roh, dan pakaiannya dan menuju ke sekte luar sekte persenjataan. Ini adalah hari ketiga, dan itu juga hari dia melapor ke sekte persenjataan. Di depan pintu masuk sekte persenjataan, dua penjaga mengangkat suara mereka dan bertanya. Kin Bing datang untuk melapor. Kin Lai berdiri di depan gerbang sekte luar sekte persenjataan. Nomor berapa? Nomor 230. Salah seorang penjaga terdiam sejenak, lalu tiba-tiba terkekeh dan mengangguk sambil berkata, Masuklah, seseorang akan mengantarmu ke tempat tinggalmu. Kin Lai mengangguk acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, seorang murid sekte luar sekte persenjataan menuntun Kin Lai melewati banyak bangunan indah dan langsung membawanya ke kaki gunung berapi-api. Deretan demi deretan bangunan batu kapur berdiri di kaki gunung api-api. Di tengah-tengah banyak bangunan batu itu terdapat sebuah danau yang luas. Air danau itu begitu jernih sehingga dasarnya dapat terlihat, dan ada banyak ikan lincah berenang di sekitarnya. Di samping danau terdapat sebuah persegi bundar yang dilapisi dengan batu biru. Ada 12 pilar batu yang didirikan di atas persegi tersebut, dan berbagai macam pola indah diukir di pilar-pilar batu tersebut. Ada banyak gambar burung, binatang buas, bunga-bunga eksotis, dan tanaman. Pemandangan itu indah, seolah-olah mengandung makna khusus. Ada banyak murid sekte luar sekte persenjataan yang tersebar di sekitar pilar-pilar batu besar di Alun-Alun. Mereka fokus pada pola-pola pada pilar-pilar batu dan memegang tablet roh di tangan mereka saat mereka fokus menuliskan sesuatu. Ketika Kinlai datang, dia juga melihat pola-pola pada pilar-pilar batu. Matanya langsung berbinar saat dia berpikir, apakah itu juga diagram roh. Murid sekte luar yang membawa Kinlai tampak meremehkan saat dia mendengus dan berkata, kamu bisa memahami pola yang tertulis pada pilar pola roh di Alun-Alun ini. Ekspresi hormat muncul di wajah orang ini. Ini adalah pola roh yang digambar sendiri oleh Master Sekte pertama dari sekte persenjataan. Pola ini mengandung misteri besar, tetapi hanya mereka yang memiliki akar kebijaksanaan sejati yang akan mampu memahami misteri mendalam di dalam pola burung, binatang, bunga, dan tanaman yang aneh ini. Dikatakan bahwa pola roh pada pilar pola roh disalin dari tempat lain oleh Master Sekte pendiri. Dia mencetaknya pada pilar pola roh sehingga dia dan pengikut Sekte bisa memahaminya dan merasakan keajaiban pola pada pilar pola roh. Sekte persenjataan telah berdiri selama 900 tahun. Dari generasi ke generasi, mereka merekrut murid baru setiap tahun. Selama bertahun-tahun, lebih dari 30 ribu orang telah datang ke sini untuk memahami keajaiban pola pada pilar pola roh. Bahkan ada orang yang tinggal di bawah pilar pola roh selama puluhan tahun. Namun, hanya ada 27 orang yang benar-benar dapat memperoleh sesuatu dari pilar pola roh 27 orang ini adalah ahli seni yang luar biasa dalam sejarah Sekte Persenjataan. Mereka adalah kebanggaan Sekte Persenjataan dan batu penjuru sejati yang memungkinkan Sekte Persenjataan berdiri di tanah ini. Ekspresi orang ini sungguh-sungguh serius. Diagram roh Sekte Persenjataan adalah kristalisasi kebijaksanaan mereka melalui pemahaman mereka terhadap diagram pada pilar pola roh. 12 pilar pola roh merupakan fondasi Sekte Persenjataan. Semua diagram roh Sekte Persenjataan berasal dari pilar-pilar tersebut, dan kekuatan Sekte Persenjataan juga berasal dari pilar-pilar tersebut. Katanya dengan suara rendah. Mendengarkan penjelasannya, Kin Lai tergerak hatinya dan tak dapat menahan diri untuk menatap ke 12 pilar pola roh itu dengan lebih serius. 12 pilar pola roh tersebar di sekitar alun-alun dan tata letaknya tampak mengandung semacam keajaiban. Kin Lai memperhatikan dengan saksama dan matanya tiba-tiba berbinar. Saat itu, kakeknya Kin San juga telah mendirikan 8 pilar batu di Gunung Herbal milik keluarga Ling. Pilar-pilar batu tersebut terhubung ke langit-langit gua, membimbing dan melemahkan kekuatan petir untuk membantunya mengolah pemusnahan petir surgawi. Tata letak 8 pilar batu di Gua Herb Mountain berbentuk segi 8, yang sedikit berbeda dari arah 12 pilar pola roh. Namun, ketika dia mengamati dengan saksama 12 pilar pola roh di alun-alun, dia menemukan bahwa arah di mana 8 pilar pola roh itu disusun juga tampak berbentuk segi 8. Apakah ada makna khusus di baliknya? Dia sedikit penasaran dan memperhatikannya. Kemudian, dia melihat pola-pola pada pilar pola roh itu lagi. Masing-masing dari 12 pilar pola roh tingginya sekitar 10 meter dan sangat tebal. Diperlukan 5 orang untuk mengelilinginya. Berbagai pola dan garis terukir pada setiap pilar pola roh. Pola dan garis tersebut membentuk berbagai macam binatang roh aneh, gunung, sungai, danau, bunga, burung, dan burung. Ada pola yang tidak teratur, garis yang tidak berarti, dan bahkan gambar setan, iblis, dan roh jahat. Kin Lai mengamati sejenak dan menemukan bahwa pola pada pilar itu sama sekali tidak berhubungan dengan diagram roh biasa. Sebaliknya, pola itu mirip dengan diagram S di dalam soul suppressing orb miliknya. Dalam 30 tahun terakhir, hanya 2 orang yang memahami keajaiban pilar pola roh dan memperoleh wawasan baru dari 3 dari 12 pilar pola roh. Orang ini menatap Kin Lai dengan dingin. Salah satunya adalah Tetua Mohai. 20 tahun yang lalu, dia duduk di bawah pilar pola roh dan duduk selama 3 tahun penuh. Dia memahami diagram baru dari salah satu pilar pola roh, dan sekarang, Mohai adalah Tetua pertama Sekte Dalam. Orang kedua adalah kakak senior Tang Siki. 4 tahun yang lalu, ketika dia melihat diagram di bawah pilar pola roh, dia secara ajaib memasuki langit dan bumi diagram di dalam pilar pola roh. Dia bahkan masuk dan keluar dari 2 diagram berbeda di dalam pilar pola roh. Ekspresi orang ini menjadi semakin dingin. Kita tidak tahu apa yang diperoleh kakak senior Tang dari sana. Hanya ketua Sekte dan tetua Mohai yang tahu jenis keberuntungan apa yang diperoleh kakak senior Tang dari sana. Kita hanya tahu bahwa sejak saat itu, kakak senior Tang telah menjadi murid paling berbakat di Sekte Persenjataan. Dia dapat menghabiskan semua bahan roh langka di Sekte tersebut. Master Sekte dan Mohai bahkan telah bekerja sama untuk mengajarinya dan menggunakan semua sumber daya Sekte untuk membesarkannya. Dia adalah harta karun terbesar Sekte Persenjataan. Kami tidak akan membiarkan beberapa orang ambisius mengganggu kedamaian hatinya. Kin Lai mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Orang ini membawa Kin Lai ke Menara Batu di sisi alun-alun dan memberinya token identitas yang baru dibuat. Kemudian, dia berkata, mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Kamu akan menerima poin kontribusi berdasarkan seberapa banyak kontribusimu terhadap Sekte Persenjataan. Sesekali, akan ada seorang tetua yang akan mengajarimu tentang penempaan artefak. Jika kamu ingin mendengarkan kelas, kamu harus membayar poin kontribusi. Semua jenis buku dan bahan spiritual tentang penempaan artefak di Sekte luar juga dapat ditukar dengan poin kontribusi. Dia memperkenalkan peraturan Sekte Luar Sekte Persenjataan. Kin Lai mendengarkan dengan acu tak acu dan menemukan bahwa aturannya hampir sama dengan aturan milik pavilion nebula. Tidak ada yang baru tentang aturan itu. Bagaimana cara memperoleh poin kontribusi? Itulah satu-satunya pertanyaan yang diajukan Kin Lai sebelum orang ini hendak pergi. Ribuan poin kontribusi. Ekspresi orang ini tidak sabar. Anda bisa mendapatkan poin kontribusi dengan membelah bahan-bahan spiritual, menggiling bubuk tulang, melebur artefak sederhana, mengatur ramuan spiritual dan batu spiritual, perlu khawatir. Kakak senior Tang akan mengatur misi untuk Anda. Setiap misi memiliki jumlah poin kontribusi yang sesuai selama Anda dapat menyelesaikannya tepat waktu. Dia terkeke aneh dan pergi. Kin Lai mengitari menara batu dan menemukan bahwa menara itu memiliki dua lantai. Lantai atas adalah ruang istirahat, ruang cuci, kamar tidur, dan ruang kultifasi kecil. Lantai bawah memiliki gudang, bengkel penempaan artefak, dan ruang tamu kecil dengan beberapa peralatan sederhana di dalamnya. Saat dia memeriksa bangunan batu itu, bau busuk tercium dari bangunan batu lain yang mirip dengannya. Desahan Yi Yuan juga terdengar dari waktu ke waktu. Wanita tak berperasaan ini, dia benar-benar membuatku melakukan hal seperti ini. Seberapa besar kebencianmu padaku karenanya? Kin Lai tertegun. Setelah meletakkan pakaiannya, dia pergi kesebelah dan melihat Yi Yuan memeras empedu sejenis binatang roh di dalam bengkel kecil itu. Bau yang sangat menyengat itu berasal dari empedu hitam yang lengket itu. Ada juga banyak kantong empedu binatang roh di samping Yi Yuan. Bau busuk di dalam bengkel kecil itu begitu kuat sehingga Kin Lai merasa mual hanya dengan bersandar padanya. Melihatnya muncul, Yi Yuan tersenyum lebar, lebih buruk daripada menangis. Ini adalah misi yang diatur lian roh untukku. Aku sial. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan mati karena bau busuk ini. Saudara Kin, Anda baru saja tiba, bukan? Heh, Tang Siki tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Saya rasa misi Anda tidak akan senyaman misi saya. Mata Yi Yuan dipenuhi dengan rasa bangga. Dia tampak seolah-olah ingin Kin Lai menderita bersamanya. 135 Bola cahaya kemasan itu bagaikan batu yang menggelinding dan cemerlang bagaikan kembang api saat menghantam payung di tangan Yi Yuan. Pang-pang Payung di tangan Yi Yuan bersinar terang saat kekuatan berat dan menekan keluar dari permukaan payung dan menekan ke bawah seperti gunung. Yi Yuan mengeluarkan erangan teredam saat tubuhnya bergetar beberapa kali. Rona merah yang tidak sehat muncul di wajahnya. Kin Lai yang berada di bawah payung merasakan lututnya lemas Ia hampir tidak dapat menahannya dan jatuh ke tanah. Senior Pang Feng Senior Pang Feng ada di sini. Para murid sekte luar sekte persenjataan yang telah tertembak oleh cahaya ungu di payung Yi Yuan tiba-tiba berteriak kaget. Mata mereka memancarkan jejak rasa hormat. Seorang pemuda tampan yang tingginya lebih dari 1,9 meter dan mengenakan baju zirah emas berkilau tiba-tiba muncul di depan kafetaria. Begitu dia muncul, seluruh ruang makan dipenuhi dengan kekuatan logam dari lima elemen. Dia sendiri seperti pedang yang terhunus, memancarkan perasaan tajam. Pang Feng menatap pemuda yang tiba-tiba datang dan mengerutkan kening sambil menyingkirkan payungnya. Dia berbisik kepada Qin Lai San, hati-hati. Yi Yuan dari laut kabut ungu, Pang Feng, berjalan mendekat dengan langkah lebar. Tubuhnya memancarkan aura liar dan mendominasi. Wajahnya gelap saat dia menatap dingin ke arah Yi Yuan dan kemudian ke arah Qin Lai. Dia berkata, setiap tahun, murid baru masuk sekte, tetapi tidak banyak yang mendominasi sepertimu. Kamu berani mengambil kebebasan dengan murid sekte dalam sebelum lulus penilaian. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Apapun yang ingin kita lakukan, itu urusan kita. Kakak senior Pang Feng tidak perlu khawatir. Senyum Yi Yuan lembut. Tampaknya ada cukup banyak pembuat onar kali ini. Pang Feng mendengus. Sebagai kakak seniormu, saya memiliki kewajiban untuk mengajarkan Anda aturan-aturannya. Pang Feng mengepalkan tinjunya. Ada dua sarung tangan emas yang indah dan mewah di tangannya. Kedua sarung tangan ini jelas dibuat khusus untuknya, dan keduanya melingkari pukul tinjunya, dan sarung tangannya bersinar dengan cahaya kemasan. Aura yang berat dan ganas tiba-tiba meledak. Jatuhnya logam. Dengan suara gemuruh rendah, Pang Feng tiba-tiba menunjukkan teknik tinju. Saat kedua tinjunya bergerak, jejak tinju emas yang menyilaukan mengembun menjadi batu besar emas yang menggelinding. Batu-batu yang menggelinding seukuran kepalan tangan. Semuanya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan dan terkondensasi dari energi roh logam murni. Seperti meteor yang jatuh dari langit, mereka menghantam kepala Yiyuan dan Qin Lai dengan kejam. Simpul kabut. Senyum di wajah Yiyuan tetap sama. Dia menyalurkan seni rohnya dan asap ungu tebal tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kabut ungu bergulung-gulung seperti ombak dan secara ajaib mengembun menjadi binatang roh ungu yang kabur. Binatang roh itu membuka mulutnya dan membuat gerakan menelan, menelan batu-batu emas yang menggelinding satu per satu. Tepuk-tepuk. Qin Lai berdiri tepat di sebelah Yiyuan, dan dia bisa melihat dari balik lengan baju Yiyuan. Gumpalan cahaya kemasan jatuh ke tanah. Batu-batu di lantai batu kafetaria meledak berkeping-keping. Ketika asap ungu pekat mengembun, Yiyuan dan Qin Lai menghilang dari pandangan semua orang. Hanya Qin Lai, yang begitu dekat dengan mereka, yang tahu bahwa meskipun ekspresi Yiyuan santai, dia telah mengedarkan semua energi spiritual di tubuhnya untuk menahan meteor emas Pang Feng. Dia juga bisa melihat kelelahan Yiyuan. Pang Feng berada di tahap akhir alam pembukaan Natal dan hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam manifestasi. Energi roh emasnya sangat padat, aku tidak bisa menghadapinya secara langsung. Tepat saat Qin Lai hendak campur tangan, Yiyuan merendahkan suaranya dan berkata, Sudahlah, ayo kita pergi dulu. Asap umu tebal itu tiba-tiba menghilang dan makhluk roh yang terkondensasi dari asap itu bergerak menuju pintu terdekat. Kakak senior Pang Feng, kami punya urusan yang harus diselesaikan dan akan pergi dulu. Anda tidak perlu mengantar kami pergi. Suara Yiyuan terdengar dari dalam asap. Saat suaranya terdengar di luar kafetaria, asap umu itu pun memenuhi kafetaria menghilang dengan sendirinya. Pada saat ini, Pang Feng akhirnya berbalik dan berkata kepada seseorang di belakangnya, Sisi, kedua bajingan itu telah pergi dan bau busuknya telah hilang. Ayo makan sesuatu. MN, seorang gadis berwajah lemah yang 70 hingga 80 persen mirip Pang Feng dengan patuh berjalan masuk dari luar. Jadi Sisi juga kembali dari sekte dalam. Tidak heran kakak senior Pang Feng tiba-tiba menjadi sangat marah dan mengamuk pada kedua pendatang baru itu. Seseorang berkata dalam realisasinya, kakak senior Pang Feng sangat menyayangi adiknya. Ia menemaninya ke sekte persenjataan karena ia takut adiknya akan diganggu. Kedua bajingan itu datang ke kafetaria dengan bau busuk dan membuat Sisi tidak bisa masuk ke kafetaria. Tentu saja, ini membuat Pang Feng marah. Kalau tidak, dengan kepribadian kakak senior Pang Feng yang tenang, dia tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. MEN, mereka pantas menerima nasib buruk mereka. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Saat ini, Qin Lai dan Yi Yuan telah kembali ke menara Batu Qin Lai. Yi Yuan menghela nafas dan berkata, awalnya, kami hanya ingin mengintimidasi murid sekte luar lainnya, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu Pang Feng. Dapat dikatakan bahwa kami kurang beruntung. Pang Feng Qin Lai menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, orang ini memiliki sembilan istana natal yang penuh energi, tubuh sekeras besi dan batu, dan seni roh yang dia kembangkan sangat kuat dan mendominasi. Dia memang berkarakter. Tentu saja, Yi Yuan tersenyum pahit. Pang Feng adalah orang paling berbakat di Cloud Sky Mountain dalam sepuluh tahun terakhir. Pencapaiannya dalam seni batu emas Cloud Sky Mountain sangat mendalam, dan dia dikenal sebagai emas murni di Cloud Sky Mountain. Master Gunung Cloud Sky juga memiliki harapan besar padanya. Ketika dia menyatakan niatnya untuk mengikuti adiknya ke sekte persenjataan, seluruh Gunung Awan Langit menjadi gelisah. Dikatakan bahwa kepala Gunung-Gunung Awan Langit telah berbicara kepadanya secara pribadi, berharap agar dia tetap tinggal di Gunung Awan Langit dan agar Gunung Awan Langit melakukan segala daya untuk membesarkannya. Qin Lai mendengarkan dengan penuh perhatian. Yi Yuan langsung menggelengkan kepalanya. Kedua orang tua Pang Feng adalah praktisi bela diri terkenal dari Gunung Awan Langit. Sayangnya, mereka telah lama meninggal dalam pertempuran. Dia tidak memiliki saudara selain saudara perempuannya, Pang Sisi. Selama bertahun-tahun, dia dan saudara perempuannya saling bergantung. Dia praktis membesarkan saudara perempuannya sendirian. Di mata Pang Feng, saudara perempuannya, Pang Sisi, adalah segalanya baginya. Pang Sisi tertarik pada penempaan artefak dan ingin menjadi seorang ahli. Ia ingin datang ke sekte persenjataan, jadi Pang Feng mengikutinya. Karena itu, dia bahkan menolak undangan guru Gunung Awan Langit untuk tinggal dan menolak dukungan penuh Gunung Awan Langit. Yi Yuan terdiam sejenak dan berkata, orang seperti ini memang patut dikagumi. Alasan dia menyerang dengan marah hari ini pasti karena Pang Sisi juga ada di luar dan ingin makan di ruang makan. Aroma kami pasti telah memengaruhi Pang Sisi. Karena itulah dia marah. Yi Yuan menjadi malu. Eh, lagi pula, aku mungkin bukan tandingan Pang Feng. Aku yang salah sejak awal, jadi aku harus menghindarinya sebisa mungkin. Qin Lai menganggup dalam hati. Kesannya terhadap Yi Yuan semakin membaik dan dia teringat Pang Feng. Pang Feng dan Pang Sisi datang ke sekte persenjataan bersama-sama. Awalnya, keduanya adalah murid sekte luar, tetapi bakat Pang Sisi dalam menempa artefak dengan cepat terungkap dan dia berhasil memasuki sekte dalam. Dia disukai oleh semua tetua agung di sekte dalam. Yi Yuan mulai memperkenalkan lagi. Pang Feng tidak tertarik pada penempaan artefak dan hanya ingin mencapai sesuatu di jalur seni bela diri. Dia juga telah meningkat sangat cepat di sekte luar sekte persenjataan dan disukai oleh para tetua sekte luar. Dia mungkin menjadi tetua sekte luar di masa depan. Tetua sekte luar mungkin tidak semuanya menyukai penempaan artefak dan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yi Yuan menjelaskan bahwa pavilion persenjataan yang tersebar di sekte persenjataan membutuhkan orang-orang yang kuat untuk mengawasinya. Pengangkutan artefak roh juga membutuhkan pengawalan yang kuat. Sebagian murid sekte dalam ahli dalam penempaan artefak. Akan tetapi, mereka tidak suka berkelahi dan membutuhkan orang untuk melindungi mereka saat mereka keluar. Oleh karena itu, sekte persenjataan membutuhkan orang-orang kuat untuk mengawasinya dan mendukungnya dengan kekuatan bela diri yang besar. Para tetua sekte luar sekte persenjataan memainkan peran ini. Sejak awal, Pang Feng telah memasuki sekte persenjataan dengan tujuan menjadi sesepuh sekte luar. Dia siap menggunakan kekuatan bela dirinya untuk melindungi adik perempuannya, Pang Sisi, di masa depan sehingga dia bisa fokus pada penempaan artefak tanpa khawatir. Yi Yuan tersenyum sambil menatap Kin Lai. Aku tidak tertarik pada penempaan artefak. Aku hanya mempelajari sedikit pengetahuan tentang penempaan artefak dari seorang perajin di pihak kita dalam setengah tahun terakhir untuk lulus ujian masuk. Aku sebenarnya sama dengan Pang Feng. Aku juga datang untuk posisi tetua sekte luar. Dia melakukannya demi kekerabatan dan melindungi Pang Sisi, sementara aku melakukannya demi cinta dan melindungi Lian Roku di masa depan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu benar-benar ingin belajar menempa artefak? Atau kamu datang untuk Tang Siki? Yi Yuan tiba-tiba bertanya. Untuk penempaan artefak, Kin Lai menjawab. Yi Yuan terkekeh dan mengangguk. Tidak ada konflik antara belajar menempa artefak dan mengejar kecantikan. Aku pikir kamu melakukan lebih banyak hal untuk Tang Siki, haha. Dia menepuk bahu Kin Lai dan berkata dengan tulus, jalan saudara Kin lebih sulit daripada jalanku. Tang Siki itu adalah mutiara terindah dari sekte persenjataan dan telah membuat banyak orang meneteskan air liur. Dia jauh lebih sulit dikejar daripada Lian Rou. Pesaingmu juga jauh lebih banyak daripada pesaingku. Kalau tidak salah, Liang Saoyang dari Menara Bayangan Gelap itu juga datang untuk Tang Siki. Kakak Kin harus siap secara mental. Ekspresi Kin Lai acuh tak acuh. Dia tidak menanggapi kata-kata Yi Yuan. Dalam lima hari berikutnya, Kin Lai membungkus tangan dan lengannya dengan kain kasar. Dia menahan bau racun fosfor yang mengganggu di tulangnya dan fokus menggiling bubuk tulang. Dia dengan cermat dari pasir halus. Dia bekerja dengan sikap yang bahkan lebih keras dari Tang Siki. Dalam lima hari ini, dia berhenti sementara waktu mengolah jalan beladirinya. Saat dia fokus menggiling bubuk tulang, dia mencoba memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran dan menggunakan jiwanya untuk memahami keajaiban gulungan gambar es di dalam Soul Suppressing Orb. Saat bekerja, dia bagaikan patung es. Vitalitasnya tersembunyi, dan energi dingin di dalam tubuhnya bocor keluar, menyebabkan bagian dalam bengkel kecil itu terasa dingin menusuk tulang. Kadangkala kesadaran jiwanya melayang, seakan-akan dia telah memasuki dunia gulungan gambar es. Seolah-olah dia tiba di dasar pegunungan Arktik. Seolah-olah dia berdiri telanjang di langit yang penuh es dan salju, merasakan dingin yang menggerogoti tulang, otot, dan jiwanya sedikit demi sedikit. Mungkin dia bisa mencoba menggambar gulungan gambar es pada tablet roh. Sama seperti menuliskan diagram roh, dia bisa menggambarnya pada tablet roh dan memperlakukannya seperti diagram roh. Dalam kondisi tenang tanpa pikiran, tidak ada emosi di matanya. Dia menggiling bubuk tulang secara mekanis, tetapi riak-riak di benaknya sangat kuat. Nomor 230, bernama Kin Bing. Akhirnya aku tahu namamu. Dengan pikiran melihat Kin Lai mempermalukan dirinya sendiri, Tang Siki berdiri di depan pintu dengan wajah berseri-seri. Setelah berteriak, dia mendorong pintu batu itu dan menerobos masuk. Kin Bing, lima hari telah berlalu. Mari kita lihat apakah kamu bisa menyelesaikan misinya. Jika kamu tidak bisa, kamu tidak akan mendapatkan satu poin kontribusi pun. Rasa dingin yang menusuk tulang menyerang wajahnya. Seluruh tubuh Tang Siki bergetar, bahkan tubuhnya yang halus pun mulai bergetar. Dia melirik pemandangan di dalam menara batu dan tak kuasa menahan diri untuk menutup mulut dan berteriak. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. 136. Di dalam menara batu, terjadi badai salju. Embun beku terbentuk di bangku-bangku batu, meja-meja, dan lantai. Aura dingin menyebabkan orang-orang merasa kedinginan. Matahari bersinar terang di luar, danau beriak, dan suhunya menyenangkan. Bagian dalam menara seperti musim dingin. Dunia di luar benar-benar berbeda, menyebabkan ekspresi Tang Siki berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di dalam bengkel yang membeku, tatapan mata Kin Lai tampak acuh-ta'acuh, tanpa jejak emosi. Seolah-olah dia tidak tahu bahwa dia telah tiba. Kin Lai masih menggunakan alat sederhana untuk mematahkan tulang dan menggiling bubuk tulang. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihatnya, memperlakukannya seperti udara. Tang Siki tumbuh dalam cinta setelah datang ke sekte persenjataan, dia menjadi pusat perhatian. Dia adalah kekasih impian setiap pemuda. Kemanapun dia pergi, dia menjadi pusat perhatian. Sosoknya yang seksi dan cantik selalu diikuti oleh banyak tatapan. Dia tidak pernah diabaikan seperti ini sebelumnya. Dari Kin Lai, dia tidak merasakan tatapan tajam yang seharusnya dimiliki pria normal. Tatapan dingin di mata Kin Lai membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan terhina. Namun, ketika dia melihat bubuk tulang di dalam tong kayu, matanya sedikit berbinar. Di dalam tong kayu, bubuk tulang yang digiling Kin Lai seperti abu dari kertas kuning yang terbakar. Itu adalah bubuk asli tanpa partikel tunggal. Tang Siki menahan dinginnya di dalam menara dan datang ke tong kayu. Dia mengulurkan jari gioknya dan menusukkannya ke dalam tong, mengaduknya dengan lembut. Matanya berbinar saat dia berseru dalam hatinya, ini benar-benar memenuhi persyaratanku. Bahkan jika aku menggilingnya sendiri, ini adalah yang terbaik yang bisa kulakukan. Dia benar-benar membutuhkan sejumlah bubuk tulang berkualitas tinggi untuk dijadikan beberapa baju zirah roh. Sebagai murid sekte dalam sekte persenjataan, bahkan seseorang dengan bakat luar biasa seperti dia harus menempa beberapa artefak roh untuk sekte persenjataan tepat waktu. Salah satu alasannya adalah untuk mempertahankan kemahirannya dalam menempa artefak, dan yang lainnya adalah untuk meningkatkan pendapatan sekte persenjataan. Artefak roh yang didistribusikan sekte persenjataan ke berbagai pavilion persenjataan semuanya ditempa oleh para pengikut dan tetua sekte persenjataan. Semuanya ditempa oleh murid-murid dan tetua sekte persenjataan, dan batu-batu roh yang mereka peroleh kemudian digunakan untuk membeli segala jenis bahan-bahan roh langka bagi murid-murid dan tetua sekte tersebut untuk meneliti penempaan artefak dan menaikkan pangkat pengrajin mereka. Awalnya Tang Siki meminta Kin Lai untuk menggiling bubuk tulang, tetapi dia tidak memiliki harapan yang tinggi. Bubuk tulang yang dia minta untuk dikirim orang-orang berasal dari sumber yang istimewa, dan sebagian besar berasal dari negeri misteri. Tulang-tulang tanah misterius itu dapat dengan mudah membentuk racun fosfor di dalamnya, yang dapat dengan mudah merusak penggiling. JG Spirit penggiling juga mudah kehilangan kendali. Dia tidak berencana menggunakan bubuk tulang yang digiling Kin Lai karena dia tahu betapa sulitnya menggiling begitu banyak tulang menjadi bubuk dalam lima hari. Sekalipun dia berhasil, bubuk tulang yang dihasilkan tidak akan pernah memenuhi kebutuhannya. Karena itu, dia sebenarnya punya rencana lain. Dia sudah meminta Tong Ji Hua untuk mencari beberapa murid sekte luar yang lebih tua untuk membantunya menggiling bubuk tulang. Sebelum dia datang ke sini, dia terlebih dahulu melihat bubuk tulang para pengikut sekte luar yang asli, dan mereka juga memenuhi persyaratannya. Dia datang ke sini terutama untuk mempermalukan dan mempersulit Kin Lai. Dia ingin Kin Lai membayar harganya. Sejak awal, dia tidak tertarik dengan bubuk tulang Kin Lai. Dia tidak pernah berniat menggunakannya. Belum. Setelah mengaduk bubuk tulang di ember kayu Kin Lai dengan jari gioknya beberapa saat, Tang Siki langsung berubah pikiran. Dia ingin menggunakan bubuk tulang yang telah digiling Kin Lai. Bubuk tulang yang dimiliki Kin Lai di sini jauh lebih baik kualitasnya daripada yang digiling orang lain. Itu jauh melampaui kebutuhannya, dan merupakan yang paling cocok untuk pembuatan baju sirah rohnya. Jika ada gunanya, mengapa ia membutuhkan yang lebih rendah? Dia bergumam pelan, dan dengan hati-hati memeriksa tulang-tulang di bengkel kecil itu. Dia menemukan bahwa dari dua kotak tulang yang telah diangkut, hanya sembilan yang tersisa. Sisanya telah digiling menjadi bubuk tulang. Ia kemudian memeriksa bubuk tulang di ember kayu lainnya, dan menemukan bahwa semua bubuk tulang memiliki kualitas yang sama. Dia adalah orang yang serius, dan sikapnya terhadap penempaan artefak dapat diterima. Dia jauh lebih baik daripada mereka yang setengah hati. Tang Siki menganggup dalam hati, dan kesannya terhadap Kin Lai sedikit berubah. Pada saat ini, Kin Lai terbangun dari keadaan ketenangan tanpa pikiran. Aura dingin yang memenuhi ruangan dengan cepat menghilang saat tatapannya berubah. Kakak senior Tang, Kin Lai berkata dengan dingin. Tubuh halus Tang Siki bergetar. Dia terkejut oleh suara tiba-tiba itu. Kemudian dia mendengus, menganggup, dan berkata, kualitas bubuk tulang yang kamu giling cukup baik, tetapi kamu masih memiliki sembilan tulang yang belum selesai. Aku sudah bilang sebelumnya, aku ingin kamu menggiling semua tulang menjadi bubuk dalam waktu lima hari. Belum genap lima hari, dan saya masih punya waktu satu jam. Sambil duduk tegak, Kin Lai mengangkat kepalanya untuk menatapnya dengan dingin, matanya mengejek, kamu tampaknya salah mengingat waktu. Di bawah tatapan acuh-tak acuhnya, kemarahan Tang Siki memuncak di hatinya. Dia tiba-tiba teringat kejadian hari itu. Kamu, sikap macam apa ini? Ini adalah sikap saya. Kin Lai membuka perban di tangannya, dan luka berdarah di lengan dan punggung tangannya pun terlihat. Seharusnya ada sarung tangan khusus untuk menggiling bubuk tulang dengan racun fosfor, untuk mencegah penggiling melukai diri mereka sendiri. Dia menatap Tang Siki, ekspresinya semakin dingin. Di mana sarung tanganku? Tang Siki melihat luka berdarah di tangannya, dan auranya tiba-tiba melemah. Aku tidak tahu. Aku hanya memberikan misi. Aku tidak peduli dengan pembagian alat yang sesuai, dan aku tidak peduli. Kin Lai mengerutkan kening, lalu menundukkan kepalanya dalam diam selama beberapa saat. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya, ekspresinya penuh dengan ketidaksabaran seolah-olah dia sedang mengusir seekor lalat. Silakan tinggalkan tempat ini. Jangan buang-buang waktuku dan ganggu pekerjaanku. Saya masih punya waktu satu jam. Saya ingin menyelesaikan sisa pekerjaan dalam waktu satu jam. Kamu, kamu sangat baik, Kin Bing. Aku akan mengingatmu. Tang Siki menghentakkan kakinya, wajahnya yang cantik memerah. Dia menggertakkan giginya dan mundur. Seperti bola api, dia datang ke loteng Lian Rou yang elegan dan duduk dengan marah. Aku sangat marah, bajingan itu sangat marah. Kin Bing Lian Rou sedang memegang tablet roh kayu dan menuliskan diagram roh di dalamnya. Melihatnya datang dengan ekspresi marah, dia meletakkan tablet roh itu dan bertanya sambil tersenyum, kamu akan menerima barangnya hari ini, kan? Bagaimana, apakah dia menggiling bubuk tulang dengan sikap paling pasif dan membuat beberapa ember tulang yang dihancurkan untukmu? Lian Rou juga berpikiran sama dengannya. Dia pikir Kin Lai tidak akan memperlakukannya dengan serius, dan hanya akan menggunakan tulang-tulang yang remuk untuk melawannya. Bukan itu masalahnya, bubuk tulang yang digiling orang itu kualitasnya jauh lebih baik daripada yang Paman Tong temukan. Tang Siki marah, bahkan jika aku melakukannya sendiri, aku hanya akan mampu melakukannya. Itu tidak akan lebih baik daripada bubuk tulang yang dia buat. Dia benar-benar tekun, bubuk tulang yang dibuatnya sempurna. Lalu mengapa kamu marah? Ekspresi Lian Rou sedikit berubah. Dia duduk tegak dan menjadi semakin penasaran. Sikapnya, cara dia menatapku, dan cara dia berbicara padaku. Tang Siki jengkel. Kemarahan tergambar jelas di wajah cantiknya. Di matanya, aku tidak terlihat seperti wanita. Tidak, tidak. Di matanya, aku sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Dia bahkan tidak menatap mataku dan memperlakukanku seperti udara. Aku bahkan tidak berharga seperti bangku batu atau meja batu di kamarnya. Bajingan itu bahkan mengatakan bahwa aku telah mengambil sarung tangannya. Apa hubungannya denganku? Para pengikut sekte luar itu yang menyebarkannya. Aku tidak mengatakan sepatah katapun. Bagaimana dia bisa menyalahkanku? Siki, kamu tidak mudah marah, tapi sekarang kamu nampaknya sangat mudah marah. Lian Rowe menatapnya dalam-dalam. Semenjak aku bertemu dengan bajingan itu dan bajuku dibakar, aku jadi marah sekali. Saya tidak menyukai semua orang. Tang Siki menggertakkan giginya. Api tampak berkobar di matanya yang indah. Tidak, aku harus menaklukkannya. Aku ingin dia patuh dan tidak berani membantah. Huff. Ekspresi Lian Rowe menjadi aneh. Siki, kamu sangat bodoh. Apa itu Tang Siki? Dia menjadi bingung. Ini adalah suatu metode, suatu metode yang secara khusus digunakan untuk menarik perhatian Anda. Sama seperti sipsikopat Yi Yuan yang memintaku memilihnya, Kin Bing juga menggunakan metode ini untuk membuatmu memperhatikannya. Lihat, apakah kamu tidak tertipu? Ini semua adalah tipuan pria. Lian Rowe tampak seperti seorang ahli. Dibandingkan dengan metode Yi Yuan, Kin Bing ini jauh lebih baik. Lihat, dia bahkan mengacaukan pikiranmu. Begitu kamu kacau, kamu mungkin berada di pihak yang pasif dan dimanfaatkan olehnya. Begitu dia mengatakan ini, Tang Siki tampak kembali sadar. Maksudmu dia sama seperti orang-orang sebelumnya dan datang khusus untukku. Satu-satunya perbedaan adalah dia menggunakan metode yang sama sekali baru untuk menarik perhatianku dengan menyulut amarahku. Itu dia, Lian Rowe yakin. Tang Siki sedikit terkejut lalu mulai terkikik. Wajah cantiknya tampak bersemangat. Jadi begitulah adanya. Menarik? Sangat menarik. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertemu pria sekuat itu. Ha? Kalau begitu aku harus bermain dengannya dengan benar. Dia menggertakan giginya lagi. Perhatikan Liang Saoyang. Dia seharusnya ada di sini untukmu juga. Jangan tertipu oleh tipuannya. Lian Rowe mengingatkannya lagi. Saya sudah tahu itu. Tang Siki mengangguk. Aku berdiri di sampingnya dan menggunakan sedikit caraku untuk mengacaukan pikirannya. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kakak Sisi tampaknya punya beberapa pemikiran tentangmu. Lian Rowe berpikir sejenak dan berkata lembut. Pang Feng dan Tang Siki mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepala. Seharusnya tidak demikian. Dia jarang berinisiatif untuk menghubungiku. Dalam hatinya, dia hanya peduli dengan adik perempuannya. Sebagian besar waktu, dia dengan getir mengolah jalan bela diri, dan dengan sepenuh hati ingin menjadi sesepuh sekte luar. Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Lian Rowe tidak melanjutkan penjelasannya. Kakak, kamu harus lebih proaktif. Kalau kamu tidak menunjukkan sedikit saja perasaanmu, dia tidak akan pernah tahu. Di kaki gunung api, di samping danau yang berkilauan dengan cahaya, Pang Sisi menatap permukaan danau dan berkata dengan lembut, begitu banyak orang mengejar kakak senior Tang. Dia mungkin bahkan tidak ingat banyak nama mereka. Jika kamu tidak memberitahunya, kapan dia akan melihatmu? Di tepi danau, Pang Feng duduk menghadap danau seperti batu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sisi, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Gunakan saja kekuatan JG-mu untuk menempa artefak. Bagaimana aku tidak khawatir, Pang Sisi mengernyitkan hidungnya dengan anggun. Lupakan orang-orang itu sebelumnya, lupakan beberapa saudara senior dari sekte dalam, hanya orang-orang baru yang bergabung kali ini, yaitu Liang Saoyang dan Kin Bing, keduanya ada di sini untuk kakak senior Tang. Liang Saoyang adalah putra bungsu dari penguasa menara Dark Shadow Tower. Wilayah kekuasaannya tidak lebih rendah darimu, dan penampilannya juga tidak kalah denganmu. Dia tidak buruk sama sekali. Dan nomor 230 Kin Bing, aku belum tahu latar belakangnya, tapi cara orang ini sangat mengagumkan. Meskipun dia sedikit hina dan tidak tahu malu, dia telah berhasil mencapai tujuannya dan langsung dipilih sebagai asisten kakak senior Tang. Dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan kakak senior Tang di masa depan. Orang bilang perasaan akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Keunggulannya saat ini sangat jelas. Dia bahkan lebih pintar dari Liang Saoyang. Seseorang yang bisa memikirkan ide yang tidak tahu malu seperti itu pastilah orang yang sangat licik. Dia pasti punya rencana yang matang saat datang. Jika kamu sering membiarkannya berkeliaran di dekat kakak senior Tang, maka kamu akan benar-benar dalam bahaya. Kataku, jangan khawatirkan aku, teriak Pang Feng. Lupakan saja, aku tidak peduli padamu. Pang Sisi menggelengkan kepalanya dengan marah dan pergi. Nomor 230, Qin Bing. Setelah dia pergi, Pang Feng mengerutkan kening dan bergumam sambil melihat ke permukaan danau. Di sisi lain, di dalam menara batu dengan tata letak yang sama dengan Qin Lai dan Yi Yuan, Liang Saoyang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Murid sekte dalam sekte persenjataan Yin Hao juga ada di dalam ruangan. Dia telah memilih Liang Saoyang sebagai asistennya beberapa hari yang lalu, dan ketika dia menghadapi Liang Saoyang sekarang, dia tidak hanya tidak berpura-pura, bahkan ada sedikit sanjungan dalam ekspresinya. Saoyang, bagaimana kabar Master Menara akhir-akhir ini? Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Ayah baik-baik saja. Liang Saoyang kembali sadar. Aku harus menyusahkan kakak senior untuk menyelidiki latar belakang Qin Bing itu. Jangan khawatir, Saoyang, saat ini saya sedang meminta orang untuk menyelidiki. Yin Hao mengangguk lalu berkata, Tang Siki menyebabkan perubahan pada dua pilar polaroh. Dia sangat dihormati oleh Master Sekte saat ini dan tetua pertama Sekte dalam, Mohai. Dia juga seorang jenius penempa artefak sejati. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia pasti akan menjadi Master Sekte baru di masa depan. Dia menatap Liang Saoyang. Jika kebisa menyentuhnya dan menjalin hubungan dengannya, maka Sekte Persenjataan akan menjadi gudang artefak roh Menara Bayangan Gelap di masa depan. Semua perajin Sekte Persenjataan akan melayani Menara Bayangan Gelap, dan kekuatan Menara Bayangan Gelap akan langsung meningkat ke tingkat yang baru. Tentu saja saya mengerti. Liang Saoyang menganggup dengan bangga. Tujuanku datang ke Sekte Persenjataan adalah untuk ini, untuknya, Tang Siki. Namun Anda menghadapi kendala saat ini, kata Yin Hao. Aku akan menyingkirkan Kin Bing secepatnya. Liang Saoyang mendengus dingin. 137. Dua jam kemudian, tiga murid Sekte luar Sekte Persenjataan datang ke Menara Batu Kin Lai untuk mengukur berat bubuk tulang. Lima hari yang lalu, ketiga orang ini pula yang mengangkut dua kotak besar berisi tulang. 75 kg, satu poin kontribusi per kilogram. Kin Bing, Anda telah menerima total 75 poin kontribusi. Orang yang bernamakan yang menatap dingin ke arah Kin Lai, lalu melirik lengan Kin Lai. Dia bergumam dengan suara kecil, tidak terlalu sakit. Dua orang lainnya mengeluarkan ember kayu berisi bubuk tulang. Mereka akan mengirimkan bubuk tulang tersebut ke Tang Siki dan berdiri di luar. Kin Lai mendengar gumaman Kan Yang dan raut wajahnya menjadi dingin. Ketika kamu membawa seharusnya mengingatkanku tentang asal usul tulang-tulang itu dan memberitahuku bahwa ada racun fosfor di dalamnya. Kamu juga seharusnya membawakan aku sarung tangan khusus. Sarung tangan apa? Kan Yang Pura-Pura tidak tahu dan bertanya. Kedua orang di luar setuju dengan apa yang dikatakannya, tidak mengerti apa maksudnya. Kin Lai sudah lama tahu bahwa sebagian murid sekte luar menganggapnya sebagai duri dalam daging mereka. Selama mereka punya kesempatan, mereka pasti akan mengincarnya. Dari ekspresi ketiganya, dia tahu bahwa sarung tangan khusus yang seharusnya dikirim. Meskipun mereka bukan orang yang menggelapkannya, mereka bertiga pasti ada hubungannya dengan itu. Tidak banyak. Tatapan mata Kin Lai dingin saat ia dengan santai mengambil mangkuk porselen yang dilapisi kulit binatang. Di bawah tatapan bingung Kan Yang dan dua orang lainnya, ia tiba-tiba mengangkat kulit binatang itu dari mangkuk. Lengannya bergetar dan cahaya di dalam mangkuk tumpah keluar. Titik-titik cahaya hijau berkelap-kelip seperti api hantu dan mendarat di Kan Yang dan dua orang lainnya. Racun fosfor. Kan Yang dan dua orang lainnya memucat saat mereka berteriak dan mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Titik-titik cahaya bersinar dan bau yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali pikiran menyebar. Kin Lai harus memperhatikan. Sejak saat dia mengetahui dari Yiyuan bahwa tulang yang mengandung racun fosfor perlu digiling dengan sarung tangan khusus, Kin Lai telah membuat persiapan. Dia telah mengumpulkan sebagian racun fosfor. Ini secara khusus digunakan untuk menangani orang-orang yang berani menyembunyikan sarung tangan khusus. Racun fosfor melesat keluar seperti percikan api. Meskipun Kan Yang dan yang lainnya telah mundur keluar pintu, beberapa racun fosfor masih terciprat ke mereka. Racun fosfor memiliki daya korosif yang kuat. Begitu racun itu mengenai tubuh mereka, pakaian mereka langsung membusuk, dan daging mereka juga mulai bernanah dan mekar. Mereka bertiga tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Banyak murid sekte dalam dan luar yang sedang berjalan-jalan di alun-alun di bawah dua belas pilar polaroh. Ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka semua menoleh. Ini adalah rasa racun fosfor yang telah saya cicipi selama lima hari terakhir. Tatapan mata Kinlay dingin, dan suaranya sedingin es. Jika lain kali aku menderita lebih banyak rasa sakit, aku harus membayarnya. Aku akan membiarkanmu mencicipinya satu per satu, sehingga kau dapat merasakan racun fosfor ini bersamaku. Ini adalah hadiah istimewa yang telah aku persiapkan khusus untukmu. Kin Bing, kamu berani melukai seseorang dengan sengaja. Kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan memberitahu para tetua dan membiarkan mereka menghukumu. Ada bercak racun fosfor di dada dan bahukan yang. Kulit dan dagingnya meleleh. Dia meringis kesakitan dan mengancam dengan keras. Lakukan apa yang kau mau. Aku ingin melihat apakah para tetua sekte persenjataan semuanya tidak masuk akal. Kinlay berkata dengan ekspresi dingin. Banyak bagian tubuhkan yang dan dua orang lainnya telah membusuk karena racun fosfor. Pada saat ini, mereka tidak berani mengatakan apapun dan buru-buru pergi sambil membawa ember kayu berisi bubuk tulang. Mereka harus mengobati luka mereka sesegera mungkin. Kinlay tahu bahwa menurut aturan sekte persenjataan, setelah misi selesai, akan ada satu atau dua hari istirahat. Setelahkan yang dan dua orang lainnya pergi, dia menutup pintu menara batunya. Dia akan meninggalkan sekte persenjataan dan pergi ke rumah kecil yang ditinggalkan limu. Dia akan menggunakan mata es untuk berkultivasi di tanah es itu. Di Alun-Alun, di bawah pilar Polaroh, banyak pengikut sekte luar dan dalam sekte persenjataan yang hadir. Banyak orang yang tidak mengenal dirinya sendiri dan berfantasi. Mereka merasa bahwa mereka ditakdirkan untuk dapat memahami keajaiban pola pada pilar Polaroh dan menimbulkan reaksi dari pilar Polaroh. Setelah sekitar 20 murid baru mengetahui keajaiban pilar Polaroh, mereka tentu ingin mencobanya juga. Oleh karena itu, banyak orang yang hadir. Tian Jianhao, Liang Saoyang dari Menara Bayangan Gelap, Ouyang Jingjing dari Lembah Tujuh Iblis, dan bahkan Yi Yuan, yang mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada penempaan artefak, sebenarnya sedang duduk di bawah pilar Polaroh dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia tampak seperti sedang berusaha sebaik mungkin untuk memahaminya. Jika Qin Lai ingin meninggalkan sekte persenjataan, dia harus melewati alun-alun ini. Banyak orang melihatnya datang dan memperhatikannya. Adik Pang Feng, Pang Sisi, murid sekte dalam Yin Hao, Liang Saoyang, dan Tian Jianhao semua memandangnya seolah-olah ingin melihat kelemahan dan hasratnya yang sebenarnya. Ketika dia sampai di samping Yi Yuan, Yi Yuan bertanya sambil tersenyum. Qin Lai berhenti dan mengangguk. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, Bukankah kamu mengatakan kamu tidak tertarik pada penempaan artefak? Anda tidak tertarik? Ekspresi Yi Yuan sedikit canggung. Tapi aku juga ingin mencoba. Aku ingin melihat apakah aku bisa memahami pola pada pilar Polaroh dan melihat apakah aku bisa menyebabkan perubahan pada pilar Polaroh. Ha, siapapun yang bisa lulus ujian akan berpikir bahwa mereka unik dan memiliki kecerdasan yang unggul. Mereka semua ingin mencoba. Bahkan saya yang tidak terlalu tertarik dengan penempaan artefak tidak terkecuali. Saya akan membantu Anda berhasil. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Qin Lai mempercepat langkahnya dan berjalan keluar dari alun-alun ini meninggalkan sekte persenjataan. Yi Yuan terkeke dan kembali memusatkan perhatiannya pada pilar Polaroh. Ia mengerutkan kening dan berpikir keras tentang sesuatu. Sudah beberapa hari sejak dia datang ke sekte persenjataan, tetapi dia benar-benar tidak melihatnya mengintip di bawah pilar Polaroh. Apakah dia tidak tergoda untuk mencoba bakatnya sendiri? Tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak tergoda. Selama seseorang dapat memahami pilar Polaroh dan menimbulkan reaksi, mereka dapat segera melangkah ke sekte dalam, menerima bantuan dari Master Sekte dan para tetua, dan memperoleh semua jenis hak istimewa. Metode apalagi yang bisa lebih cepat, lebih langsung, dan benar-benar menjadi inti sekte. Lalu mengapa orang ini tidak ikut serta? Karena dia diganggu oleh kakak senior Tang dan diberi tugas yang sulit, dia tidak dapat menemukan waktu untuk datang ke sini dan memahaminya. Jangan pedulikan dia, dia jelas datang untuk kakak senior Tang dan mungkin tidak tertarik pada penempaan artefak. Metode orang ini sangat bagus. Saya masih sangat mengaguminya. Ya ampun, metodenya memang sangat bagus. Ketika orang lain mengejar kakak senior Tang, mereka semua berharap bisa memenangkan hatinya dan membuatnya bahagia. Namun, orang ini justru harus melakukan yang sebaliknya. Dia hanya harus membuat kakak senior Tang marah dan membuat kakak senior Tang membencinya. Dia tidak menyangka hasilnya akan begitu baik. Dia malah dianggap serius oleh kakak senior Tang. Saya mendengar bahwa kakak senior Tang sangat marah padanya dan benar-benar akan bersaing dengannya. Menakjubkan, dia benar-benar punya jurus. Di bawah pilar polaroh, para pengikut sekte dalam dan sekte luar semuanya berdiskusi setelah Kin Lai menghilang. Liang Saoyang dan Tian Jianhao dari Dark Asura Hall masing-masing berada di bawah dua pilar polaroh. Mendengarkan diskusi tersebut, ekspresi keduanya menjadi sangat gelap dan jelek. Di bawah pegunungan arktik, Kin Lai duduk di puncak gunung es di dunia es yang dingin. Dia memegang tablet roh di tangannya, energi roh mengalir dari ujung jarinya saat dia fokus menuliskan sesuatu. Di dunia di dalam tablet roh, garis roh meliuk-liuk seperti ular dan menggambarkan pemandangan yang dingin dan menakutkan. Dia sedang menuliskan gulungan gambar es di dalam Soul Suppressing Orb. Retakan. Sebuah tablet roh batu. Tiba-tiba, benda itu hancur berkeping-keping, dan gulungan gambar es di dalamnya ikut runtuh bersamanya. Tablet roh ke-35. Kin Lai berteriak pelan. Ekspresinya tidak putus asa saat dia mengeluarkan tablet roh lain dan terus menulis. Setelah gagal ratusan kali dalam mengukir diagram roh, ia telah lama belajar menerima kegagalan. Ia tahu bahwa belajar adalah proses yang lambat dan sulit. Itu adalah proses yang lambat dan sulit yang membutuhkan akumulasi kegagalan berulang-ulang. Hanya dengan begitu seseorang dapat tiba-tiba memahami pada saat tertentu dan secara bertahap menemukan jalan menuju kesuksesan. Bang, tablet roh lainnya hancur. Tablet roh ke-73, Kin Lai berteriak pelan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menghentikan sementara penulisan gulungan gambar es dan mengerutkan kening sambil melihat gunung-gunung es di depannya. Apa masalahnya? Mengapa di tengah-tengah penulisan gulungan gambar es, lempengan roh itu tiba-tiba hancur? Apakah karena dia belum memahami jumlah energi roh di setiap garis roh dan tingkat penyempurnaannya, ataukah ada kesalahan di salah satu garis roh? Mempelajari diagram roh, itu seperti mempelajari sejenis seni. Seseorang tidak hanya perlu memahami tata letak diagram roh, seseorang juga perlu memahami berapa banyak energi roh yang dibutuhkan saat menuliskan setiap garis roh. Jika seseorang menggunakan 10% energi roh untuk mengukir garis roh yang sama, mereka mungkin dapat berhasil menyatu dengan seluruh diagram roh. Tetapi jika seseorang menggunakan terlalu banyak kekuatan saat menulis, menggunakan 10 atau 20% lebih banyak energi roh, menyebabkan kesalahan dalam garis roh yang sama dan menyebabkan seluruh diagram roh tiba-tiba runtuh. Oleh karena itu, setelah Kin Lai menuliskan diagram pengumpulan roh dan penyimpanan roh pada tablet juling dan tablet penyimpanan roh, dia tidak khawatir kalau orang lain akan mampu mempelajari dua diagram roh yang rumit dan menakjubkan ini. Mampu melihat diagram roh di dalam tablet juling adalah satu hal, tetapi mempelajarinya adalah hal lain. Itu seperti seni yang sangat hebat. Jika seseorang hanya mengetahui gerakannya, tetapi tidak memahami seni internal yang sesuai, maka mereka tidak akan pernah bisa melepaskan kekuatan penuh dari seni tersebut. Mampu melihat diagram pengumpulan roh, tetapi tidak mengetahui berapa banyak kekuatan dan energi roh yang dibutuhkan untuk menuliskan setiap garis roh, maka mereka tidak akan pernah mampu benar-benar memahami tulisan diagram pengumpulan roh. Menggunakan tablet roh tampaknya tidak mudah dilakukan. Kin Lai merenung dan berpikir keras untuk menemukan caranya. Diagram Laut Roh-Laut Roh Dia tiba-tiba teringat saat dia berhasil mencapai level ke-9 dari penempaan artefak, diagram pengumpulan roh di lautan roh dan tiannya, membentuk pusaran energi roh di lautan rohnya dan berhasil mencapai level ke-9 dari alam pemurnian. Mungkinkah menggunakan energi roh untuk mengukir gulungan gambar es di dalam lautan roh dan tiannya? Ketika pikiran ini muncul, dia tidak dapat menahan diri dan segera mulai bertindak. Menutup matanya dan menyesuaikan pikirannya, dia menyalurkan energi roh di lautan roh dan tiannya dan membentuk garis roh pertama. Dengan garis roh ini sebagai titik awal, dia memvisualisasikan gulungan gambar embun beku dengan garis roh di lautan rohnya, menggerakkannya perlahan sedikit demi sedikit. Wah! Puluhan detik kemudian, rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba datang dari lautan rohnya. Rasa sakit yang menusuk itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan ekspresi Kin Lai berubah drastis dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Pada saat ini, dia baru saja menggunakan garis roh untuk menggambar bentuk batu es kecil. Tidak, jalan ini tidak berfungsi. Kin Lai segera berhenti main-main, wajahnya pucat. Aku mengerti sekarang, alasan mengapa tablet roh terus hancur adalah karena tidak dapat menahan konsep es yang mengerikan itu. Meskipun konsep es telah berubah menjadi gambar, konsep itu masih ada. Jika aku menggunakan pikiranku untuk menulis dan merasakannya, konsep es itu akan ditarik keluar di tubuhku, di mana aku bisa menahan dinginnya konsep es dan tidak terluka sama sekali. Gumamnya dalam hati. Dua istana natal yang telah terbentuk menjadi bola-bola es di istana natal menyala sekali lagi, mata Kin Lai. 138. Kin Lai bersiap untuk terus mencoba. Dia memfokuskan dan menenangkan pikirannya. Emosinya berangsur-angsur tenang dan dia mengirimkan kesadaran jiwanya ke lautan roh dan tiannya. Di lautan roh yang bagaikan awan, tiga istana kelahiran melayang secara ajaib di atas lautan roh. Istana kelahiran yang terbuat dari guntur dan kilat bagaikan bola petir. Petir menyambar, dan guntur bergemuruh di dalamnya. Istana natal yang terbentuk dari kekuatan es bagaikan dua bola kristal tembus cahaya. Mereka memancarkan cahaya neon redup dan mengalir dengan kekuatan dingin. Gumpalan pikiran terbagi menjadi tiga benang tipis yang memasuki tiga istana natal. Jiwanya seakan jatuh ke dalam tiga dunia yang berbeda. Satu dunia dipenuhi guntur dan kilat. Kilatan petir saling terkait dan berkelebat seperti lentera. Suara ledakan naik turun. Di istana kelahiran guntur dan kilat, terjadi ledakan dahsyat di mana-mana. Jika pikiran yang masuk itu tidak datang dari orang lain, pikiran itu akan segera berubah menjadi debu. Dua pikiran lainnya memasuki dua istana kelahiran bola kristal. Seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia S. Konsep S, menggunakan kekuatan S dari istana kelahiran untuk mengukir gulungan gambar, memahami konsep S absolut, dan menguasai metode untuk menyalurkan kekuatan S. Berpikir tentang tujuan kesadaran jiwanya memasuki bola-bola S, dua gumpalan kesadaran Kinlay bergerak di antara dua bola S. Dia mencoba mengumpulkan seutas kekuatan S, dan menggunakan kesadaran jiwanya untuk membentuk garis-garis roh untuk menuliskan pola-pola gulungan gambar S di dunia beku ini. Anehnya, saat dia memikirkan hal ini, dia dapat dengan mudah memanipulasi kekuatan S di dua istana kelahiran bola S. Hingga saat ini, dia belum mampu benar-benar mengarahkan kekuatan S keluar dari istana kelahiran. Dia belum mampu menggabungkannya dengan energi roh untuk mengeluarkan seni roh yang kuat. Ketika dia bertarung baru-baru ini, energi S yang dilepaskannya berasal dari dalam tubuhnya. Itu adalah energi S yang baru-baru ini diserap dan dilepaskan oleh tubuhnya. Itu juga karena dia tidak dapat mengendalikan kekuatan beku. Dia tidak dapat menyembunyikan energi beku dalam tubuhnya ke dalam istana kelahiran sehingga dia memberi orang perasaan dingin dan tidak manusiawi. Begitu dia dapat menyalurkan kekuatan S dengan terampil dan memahami hakikat konsep S, dia dapat mengubah semua ini. Gumpalan benang S yang tembus cahaya dari kekuatan S dikendalikan oleh kesadaran jiwanya dan diam-diam bergerak di dalam dunia kristal S. Kabut dingin putih pekat membubung dari segala arah, menutupi area di sekelilingnya. Di dasar pegunungan arktik, di dunia S dan batu yang sangat dingin. Aura beku mutlak perlahan mengalir dari puncak kristal dan berkumpul di atas kepala Kin Lai seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Kin Lai merasa seolah-olah dia berada di tengah hamparan awan putih yang luas. Udara dingin di sekelilingnya padat, dan medan niat yang sunyi dan dingin dilepaskan. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah beberapa waktu, Kin Lai terbangun dengan kaget. Matanya terbuka tiba-tiba. Udara dingin berwarna putih kental yang terkondensasi. Pada saat yang sama, gulungan gambar S yang dia tulis di dua istana natal juga hancur berkeping-keping. Ia berubah menjadi energi S murni dan menyatu menjadi bola S. Jadi konsep S memerlukan koordinasi keadaan mental seseorang, hati yang sedingin S, sekeras baja, gumamnya dalam hati. Tatapan matanya menjadi acuh-ta'acuh, tanpa jejak emosi. Tatapannya dingin sekali. Dia akhirnya memahami metodenya dan tahu bagaimana memahami konsep S sejati. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi sebelum dia bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan S dari dua istana natal. Ketika dia membenamkan dirinya dalam gambar gulungan gambar S dan menyesuaikan pikiran dan emosinya ke keadaan dingin dan tanpa emosi, dia menemukan bahwa persepsinya terhadap kekuatan S telah menjadi sangat sensitif. Seolah-olah dia benar-benar beresonansi dengan kekuatan S. Menyalurkan kekuatan S membutuhkan pikiran dan jiwa untuk menjadi satu. Itu membutuhkan seluruh tubuh dan pikiran seseorang untuk diinvestasikan. Itu membutuhkan tubuh untuk menjadi sekeras S. Matanya perlahan-lahan berbinar. Beberapa saat kemudian, dia berdiri, mengeluarkan mata S, dan mengaktifkannya. Sekte luar sekte persenjataan. Tiga kalajengking bersisik racun, bantu aku mengupas kulit kalajengking itu. Aku ingin membuat baju zirah roh. Satu skin, 30 poin kontribusi. Anda punya waktu sembilan hari untuk menyelesaikan misi. Ingat, setiap skin tidak boleh memiliki cacat. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan satu poin kontribusi pun. Mengerti. Sembilan hari kemudian, 300 riopsidian, bantu aku memurnikan energi api di dalam. 300 poin kontribusi. Aku akan memberimu 15 hari. Oh. 15 hari kemudian. 6 tanduk badak tanduk naga, diling menjadi bentuk tombak. Saya ingin menggunakannya sebagai inti tombak. Anda punya waktu 10 hari. 150 poin kontribusi. Mengerti. 12 tulang naga giyok, berikan padaku. Mengerti. Dalam 3 bulan ke depan, Kinlai dan Tang Siki akan melakukan percakapan seperti ini sesekali. Setiap kali, Tang Siki akan memintakan yang dan yang lainnya membawa bahan-bahan spiritual dan mengatur agar Kinlai memproses dan menggilingnya. Kinlai akan setuju dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, pada waktu yang ditentukan, dia akan menyiapkan bahan-bahan yang sudah jadi dan memintakan yang dan yang lainnya untuk mengirimkannya ke Tang Siki. Kan yang dan yang lainnya tidak lagi berani melakukan sesuatu secara rahasia. Setiap kali dia menyelesaikan misi, dia akan beristirahat selama 2 atau 3 hari. Dia akan pergi ke rumah kecil di luar dan menggunakan mata es untuk memasuki pegunungan arktik untuk bercocok tanam. Pemahamannya tentang kekuatan es semakin mendalam. Dia perlahan-lahan memahami metode untuk menggunakan pikiran dan tubuhnya untuk menyalurkan kekuatan es. Bila mana ia menghadapi guntur dan kilat yang dahsyat, ia akan mencari tempat terpencil dan meneruskan kultifasinya membasmi guntur surgawi. Kemajuannya dalam ilmu bela diri sangat cepat. Dia punya firasat bahwa begitu dia benar-benar menguasai kekuatan es, dia akan berhasil menembus tahap tengah alam pembukaan natal. Di sisi lain, saat ia bekerja dengan semua jenis bahan roh, pemahamannya tentang karakteristik berbagai bahan roh pun bertambah mendalam. Setiap misi yang diatur Tang Siki untuknya tidaklah mudah. Setiap kali misi itu menantang batas kemampuannya, dia harus berusaha keras untuk memenuhi persyaratan Tang Siki dan tidak memberi wanita ini kesempatan untuk mencari kesalahannya. Lain kali, Tang Siki akan mengatur misi yang lebih sulit lagi. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya dan menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan. Keduanya mulai bersaing seperti ini. Di sebuah gua di gunung api. Merasa. Seekor ular api merah melompat ke bilah pedang panjang berbentuk naga. Ular itu hidup seolah-olah sedang memukul dan melembutkan kotoran pada bilah pedang panjang itu. Tang Siki mengenakan gaun merah tipis, dan keringat menetes di dahinya. Matanya yang indah memancarkan cahaya indah yang dapat membuat hati seseorang bergetar, dan tangannya terus-menerus membentuk seni roh misterius. Ular api merah itu tiba-tiba membesar dan melilit bilah pedang panjang itu. Kemudian, ia menyusut menjadi garis api dan masuk ke dalam tubuh bilah pedang panjang itu. Pada bilah panjang berbentuk naga, banyak pola indah berbentuk ular muncul diam-diam, menyebabkan bilah panjang itu tampak mewah dan luar biasa. Pedang itu dipenuhi dengan energi roh yang bergerak yang membuat orang ingin meraihnya dan berlari kencang di dunia. Suara mendesing. Ular api merah itu mengembun menjadi garis api yang menyala-nyala dan tiba-tiba menghilang ke telapak tangan Tang Siki. Wajahnya yang cantik menjadi semakin merah dan semakin menarik. Dia menatap pisau panjang berbentuk naga di depannya dengan puas dan mengangguk sambil tersenyum. Siki, apa kabar? Lian Rau telah berdiri di pintu masuk gua selama beberapa saat. Melihat bahwa dia sudah selesai, dia masuk sambil tersenyum. Apakah Kin Bing itu sudah dijinakkan olehmu? Tidak. Tang Siki menyeka keringat di dahinya sambil berkata, orang itu seperti batu es besar. Dia terlihat sangat bau sepanjang hari. Aku merasa kesal hanya dengan melihatnya. Aku ingin menghajarnya agar merasa lebih baik. Tapi kau tampaknya sering menghampirinya, goda Lian Rau. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Tang Siki datang ke pintu masuk gua. Di bawah cahaya merah matahari sore, dia melihat menara batu di kaki gunung Blazing Rock. Dia melihat menara milik Kin Lai dan ekspresi aneh muncul di matanya. Aku belum pernah melihat seseorang seserius dia. Lupakan murid sekte luar, bahkan saudara senior sekte dalam tidak dapat dibandingkan dengannya dalam aspek tertentu. Apa maksudmu? Lian Rau berdiri di sampingnya dan tatapannya tertuju pada menara batu Yiyuan. Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Lihatlah tanduk badak-tanduk naga ini. Tang Siki mengambil tanduk badak seukuran lengan dari samping dan dengan santai menyerahkannya padanya. Lian Rau mengusapnya dengan jari-jarinya, merasakan kehalusan permukaan tanduk naga, merasakan lengkungan yang anggun, dan menyentuh ketajaman tanduk itu. Sangat mengesankan. Bahkan jika aku yang memolesnya, aku mungkin tidak akan bisa membuatnya seindah ini. Tang Siki mengangguk lalu berkata, Enam tanduk badak-tanduk naga. Sepuluh hari untuk memolesnya hingga mencapai kualitas ini. Setelah aku mendapatkannya, aku tidak perlu mengolahnya untuk kedua kalinya dan dapat langsung menggunakannya sebagai bahan utama untuk menempat tombak pemecah jiwa. Itu menghemat banyak tenagaku. Enam tanduk, sepuluh hari untuk kualitas ini. Kata Lian Rau dengan kaget. Men, semuanya sama. Mata indah Tang Siki menampakkan ekspresi kekaguman yang aneh saat dia melihat menara batu di bawah. Kau benar-benar menemukan harta karun. Kin Bing ini benar-benar bisa sangat membantumu. Lian Rau mendesah pelan lalu menggertakkan giginya. Dia berkata dengan marah, Si idiot Yiyuan, barang-barang yang dibuatnya tidak cukup detail. Setiap kali dia memberikannya padaku, aku harus menempahnya lagi. Yiyuan sama seperti Pang Feng, dia tidak tertarik pada penempaan artefak. Dia datang ke sini untuk posisi tetua sekte luar. Tang Siki berpikir sejenak. Kin Bing itu berbeda. Dia benar-benar datang ke sini untuk belajar menempa artefak. Aku semakin merasa bahwa dia tidak datang ke sini untukku. Mungkin kita salah paham. Oh Siki, apakah kamu sudah goyah? Lian Rau tertegun sejenak lalu berteriak, jika kamu memiliki pikiran seperti itu, maka kamu benar-benar telah jatuh ke dalam perangkapnya. Aku akui, orang itu mungkin sangat menyukai penempaan artefak dan sangat serius dalam pekerjaannya, tetapi ini jelas merupakan langkah lanjutan. Dia pertama-tama membuatmu membencinya dan membuatmu memilihnya. Kemudian, dia akan menggunakan penampilannya yang terperinci untuk perlahan-lahan mengubah pendapatmu dan membuatmu melihatnya dengan cara baru. Semakin Lian Rau memikirkannya, semakin ia merasa bahwa memang begitulah adanya. Menjelang akhir, ekspresinya menjadi serius. Kin Bing ini benar-benar orang yang luar biasa. Dibandingkan dengannya, para pengejarmu yang asli berada pada level yang sama sekali berbeda. Siki, kau harus berhati-hati dan jangan sampai tersihir. Kalau tidak, kau akan benar-benar dimangsa olehnya. Benarkah demikian? Setelah mendengar perkataan Lian Rau, Tang Siki juga goyah. Dia samar-samar merasa bahwa perkataan Lian Rau sepertinya masuk akal. Dia menjadi semakin bingung apakah perasaannya benar atau apakah penilaian Lian Rau benar. 139. Saoyang, ini yang kamu inginkan. Saat malam tiba, Yin Hao muncul diam-diam di menara batu Lian Saoyang. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kotak giok dan meletakkannya di atas meja di dalam menara batu. Mata Lian Saoyang bersinar dengan cahaya perak samar. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak giok itu. Dia meliriknya dan mengangguk, berkata, Terima kasih, kakak senior. Sama-sama. Haha, aku berutang budi pada kepala menara saat itu. Alasan aku bisa masuk ke sekte persenjataan dan menjadi murid sekte dalam. Semuanya karena pengaturan kepala menara. Senyum Yin Hao mengandung sanjungan. Saya hanya berharap Saoyang dapat memenuhi permintaan kepala menara dan membawa bala bantuan yang kuat untuk menara bayangan gelap sehingga kekuatan menara bayangan gelap dapat berlipat ganda. Saya akan melakukan yang terbaik, kata Lian Saoyang. Yin Hao tersenyum dan tidak melanjutkan bicaranya. Ia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Ia menghindari area yang mungkin dipadati orang dan mengambil jalan kecil kembali ke gua gunung api. Qin Bing Lian Saoyang memegang kotak giok itu. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya saat dia tertawa dingin. Awalnya, dia tidak ingin datang ke sekte persenjataan. Dia sangat menentang rencana ayahnya. Namun, demi gambaran yang lebih besar dan masa depan Dark Shadow Tower, dia tetap datang. Pertama kali dia melihat Tang Siki, dia tiba-tiba berhenti menolak pengaturan ayahnya setelah Tang Siki mendekatinya dan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Dia benar-benar punya perasaan pada Tang Siki. Ketika dia benar-benar tersentuh, Lian Saoyang menjadi sangat serius. Dalam benaknya, Tang Siki pasti akan memilihnya sebagai asistennya. Di masa depan, dia tentu akan memiliki kesempatan untuk sering berinteraksi dengan Tang Siki. Lambat laun, dia akan dapat menggunakan pesonanya untuk memikat wanita cantik itu, memenangkan hatinya, dan berhasil memenuhi permintaan ayahnya. Rencananya yang indah dihancurkan dengan kejam oleh Kin Lai. Kin Lai tiba-tiba muncul dan membakar pakaian Tang Siki, menyebabkan Tang Siki menjadi marah karena malu. Dia dengan penuh kebencian memilih Kin Lai dan menghancurkan rencananya. Dia berasumsi bahwa berbagai cara Kin Lai adalah untuk menarik perhatian Tang Siki. Dan itu sangat berhasil. Tak peduli apapun latar belakangmu, jika kau ingin bersaing denganku untuk mendapatkan seorang wanita, itu hanya angan-angan belaka. Liang Saoyang menatap langit malam dan menunggu beberapa saat. Kemudian, seperti hantu di malam hari, dia melayang keluar dan menghilang setelah beberapa kilatan cahaya. Dari menara batu Kin Lai, suara retakan bisa terdengar. Di bengkel kecil di lantai bawah, Kin Lai sedang memoles batu giyok tulang naga. Dia fokus memoles permukaan kasar batu giyok tulang naga, sama sekali mengabaikan dunia luar. Dia sepertinya mendengar langkah kaki ringan lewat di depan gedungnya, tetapi dia tidak peduli. Dia masih fokus pada Dragon Bone Jade di tangannya. Dia tahu bahwa banyak murid baru sekte luar tidak mau melepaskan 12 pilar polaroh. Beberapa orang merasa bahwa pilar polaroh akan membentuk semacam fenomena aneh di bawah sinar bulan, sehingga lebih mudah beresonansi dengan mereka. Oleh karena itu, seringkali ada orang yang berdiam di bawah pilar polaroh di tengah malam untuk memahami keajaiban pola pada pilar tersebut tanpa tidur. Mereka berharap dapat melangkah ke sekte dalam-dalam satu langkah dan menjadi seorang jenius di mata para tetua sekte, dibina sebagai calon benih untuk master sekte di masa depan. Oleh karena itu, seringkali terdengar suara-suara dari luar pada tengah malam. Dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Waktu berlalu dengan tenang. Secara bertahap, Kin Lai merasa kakinya sedikit mati rasa dan kaku. Dia hanya berpikir bahwa dia telah duduk terlalu lama dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia terus memoles batu biok tulang naga. Di tengah malam, rasa kebas itu menyebar dan menyebabkan lengannya terasa semakin tidak nyaman. Bahkan otaknya tampaknya tidak bekerja dengan baik. Ia merasa sulit untuk berpikir. Seluruh tubuhnya menjadi pusing, dan rasa kantuk menyerbunya seperti air pasang. Sebelum kesadarannya kabur, ia melihat beberapa serangga sebesar kacang kedelai telah hinggap di kaki dan lengannya pada suatu waktu yang tidak diketahui. Ia merasa tubuhnya semakin kaku, mati rasa, dan lemah. Ia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Kelopak matanya juga semakin berat. Ia benar-benar ingin tidur seperti ini, tidur sepuasnya. Kin Bing, sudah waktunya bagimu untuk mengirimkan barangmu lagi hari ini. Bagaimana kabarmu? Pagi-pagi sekali, Tang Siki berteriak di depan menara batu Kin Lai. Hari ini, dia berganti pakaian merah tua, dan rambut panjangnya diikat ekor kuda. Dia tampak gagah berani dan memiliki persona awet muda. Selamat pagi, kakak senior Tang. Kakak senior Tang, kamu turun gunung sepagi ini. Kakak senior Tang, apakah kamu sudah makan? Banyak pengikut sekte luar yang sedang menuju ruang makan, melihat dia berdiri di depan menara batu Kin Lai dan menyapanya dengan ramah. Pergilah. Melihat beberapa orang mengelilinginya, Tang Siki melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kin Bing, kamu di sini atau tidak? Melihat tidak ada suara yang keluar, Tang Siki tidak repot-repot bersikap sopan. Dia langsung mendorong pintu batu dan menerobos masuk. Dia sering melakukan ini pada hari biasa. Karena saat itu masih pagi, dia takut kalau pakaian Kin Lai acak-acakan dan akan mempermalukan matanya, maka dia berteriak beberapa kali terlebih dahulu untuk mengujinya. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat Kin Lai terbaring ditumpukan pecahan batu giok dan memegang giok tulang naga di tangan kirinya. Ah! Tang Siki berteriak kaget dan bergegas mendekat. Kemudian, dia menemukan bahwa seluruh tubuh Kin Lai berwarna biru gelap, dan matanya menyipit. Dia tampak berusaha membuka matanya, tetapi tidak dapat melakukannya apapun yang terjadi. Serangga Gerhana Matanya yang indah mengamati dengan saksama dan akhirnya melihat kumbang kecil yang menempel erat di lengan dan kaki Kin Lai. Kemudian, jejak ketakutan muncul di wajah cantiknya. Lian Rou ekspresinya sangat serius saat dia berteriak ke arah halaman depan. Lian Rou yang ikut turun gunung bersamanya, awalnya ingin menanyakan beberapa hal kepada Tong Ji Hua, tetapi ketika mendengar teriakannya, dia buru-buru berbalik dan berlari seperti embusan angin. Siki, kenapa kamu berteriak? Kin Bing digigit serangga Gerhana. Teriak Tang Siki, matanya cemas. Mengapa serangga Gerhana tiba-tiba muncul di rumahnya? Serangga Gerhana, ekspresi Lian Rou berubah. Dia melangkah maju dan menatap dada dan wajah Kin Lai beberapa saat, tatapannya semakin serius. Ini buruk. Racunnya telah menyebar ke jantung dan wajahnya. Otaknya pasti terpengaruh. Apa yang harus kita lakukan? Tang Siki bingung. Saya tidak tahu apa-apa tentang serangga beracun dan detoksifikasi. Saya hanya tahu bahwa serangga Gerhana sangat menakutkan. Selama seseorang diracuni oleh serangga Gerhana, itu akan menjadi sangat merepotkan. Apakah saya benar? Racun serangga Gerhana dapat membuat darah, daging, urat, dan pikiran mati rasa, menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk bergerak sedikit demi sedikit, menyebabkan mereka menjadi kaku dan lemah di sekujur tubuh. Pada akhirnya, mereka akan tertidur dan mati. Ini adalah proses yang sangat lambat. Jika kita tidak dapat mendeteksinya sejak awal, begitu racun menyebar ke jantung dan wajah. Akan sangat sulit untuk diobati. Lian Rau menatap Kin Lai dan tiba-tiba menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak ada harapan. Bukankah keluargamu ada di selatan? Bukankah kau sangat ahli dalam membuat penawar racun? Tidak bisakah kau memikirkan cara? Kata Tang Siki dengan cemas. Jika saya dapat mendeteksinya di tengah malam, saya seharusnya dapat mengobatinya, tetapi sekarang. Sudah terlambat. Lian Rau sedikit tidak berdaya. Serangga Eclipse tidak akan muncul tanpa alasan. Serangga beracun ini hanya hidup di beberapa rawa beracun tertentu di selatan. Begitu mereka meninggalkan rawa, mereka akan mati dengan sangat cepat kecuali mereka dibesarkan dalam wadah khusus. Sementara dia berbicara, banyak pengikut sekte luar berkumpul di luar dan mengintip ke dalam ruangan. Lian Rau terdiam sejenak dan tiba-tiba melihat ke arah orang-orang di luar ruangan. Dia berkata dengan lembut, seseorang ingin menyakitinya dan membunuhnya. Itulah sebabnya mereka secara khusus menggunakan serangga gerhana untuk menghadapinya. Minggir, teriak Yi Yuan tiba-tiba terdengar. Dia baru saja makan di ruang makan. Setelah mendengar keributan itu, dia mengerutkan kening dan menerobos orang-orang yang menghalangi pintu masuk. Dia bergegas ke menara batu dan segera menutup pintu batu itu. Yi Yuan, apa yang sedang kamu lakukan? Tang Siki melotot marah padanya. Temui tetua Tong segera dan beritahu di apa yang terjadi di sini. Suruh dia segera memikirkan solusinya. Tidak ada satupun tetua sekte luar yang ahli dalam penawar racun. Semua tetua sekte luar, termasuk tetua Tong, hanya ahli dalam bertarung. Setelah Yi Yuan masuk, dia menatap lurus ke arah Lian Rou. Di seluruh sekte persenjataan, hanya ada tiga orang yang telah mempelajari serangga beracun dan racun. Satu adalah ketua sekte, satu adalah tetua sekte dalam Mohai, dan yang terakhir adalah Anda. Namun, ketua sekte saat ini sedang menempa artefak dalam pengasingan, dan tetua Mohai ada di luar. Dia seharusnya tidak dapat kembali dalam waktu dekat, jadi Anda adalah satu-satunya yang dapat membantu Kin Bing saat ini. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk datang. Ekspresinya serius saat dia berkata, menurut apa yang aku ketahui, baik master sekte maupun tetua Mohai telah mengajarimu tentang serangga beracun dan racun. Bagaimana kamu tahu begitu banyak tentangku? Lian Rau sangat terkejut. Tatapan mata Yiyuan lembut saat dia berkata dengan lembut, sejak kau meninggalkan Laut Kabut Umu lima tahun lalu, aku telah menghabiskan uang untuk mempelajari segala hal tentangmu. Aku mempelajari tentang hobimu dan kemajuan kultifasimu. Kau gila, umpat Lian Rau. Yiyuan tersenyum tipis. Tidak masalah, aku sudah memutuskanmu. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kalian berdua, Tang Siki menghentakkan kakinya dan berteriak. Siki, sudah kubilang, kita sudah terlambat. Racun serangga gerhana sudah meresap ke jantung dan otaknya. Bahkan jika aku ingin menyembuhkannya, itu akan sangat, sangat sulit. Lian Rau kembali ke topik dan berkata tanpa daya, jika aku ingin menyembuhkannya, aku perlu memurnikan cairan obat khusus. Namun, memurnikan cairan obat ini butuh waktu. Saat aku selesai, racun serangga gerhana pasti sudah membunuhnya sejak lama. Mustahil bagiku untuk melakukannya tepat waktu. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Setelah mendengarkan penjelasan Lian Rau, Yiyuan menghela nafas dan berjalan ke sisi Kin Lai. Ia membungkuk dan berkata kepada Kin Lai, Saudara Kin, matamu belum sepenuhnya tertutup. Aku tahu kau masih bisa mendengarku. Men, aku benar-benar ingin membantumu, tetapi sayangnya, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku akan mencoba mencari orang yang melepaskan serangga gerhana. Jika orang itu mudah dihadapi, aku akan membantumu membunuhnya. Jika dia sekuat Pang Feng, maka aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untukmu. Aku harap kamu bisa mengerti. Dia hanya sedikit mengagumi Kin Lai, dan itu jauh dari level persahabatan hidup dan mati dengan Kin Lai. Dia tidak keberatan membantu dalam beberapa hal sepele, tetapi memintanya mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam pada Kin Lai. Itu benar-benar tidak realistis. Karena mereka berdua tidak cukup dekat. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan padanya sebelum matanya benar-benar tertutup. Lian Rau menatap Tang Siki. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Tang Siki bertanya lagi. Lian Rau menggelengkan kepalanya. Tang Siki kemudian berjalan ke Sisi Kin Lai. Dia mengerutkan bibirnya dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan lembut, apakah kamu menggunakan cara-cara tercelah untuk menarik perhatianku atau tidak, dan apakah kamu datang ke sekte persenjataan karena aku atau tidak, aku harus mengatakan bahwa kamu memiliki potensi dan bakat untuk menjadi seorang ahli sejati. Dalam beberapa bulan terakhir, bahan-bahan spiritual yang Anda bantu saya poles adalah bahan-bahan yang paling sering saya gunakan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya bahkan lebih baik daripada bahan-bahan yang saya buat sendiri. Kaka senior Tang, dia akan segera meninggal. Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik? Yi Yuan tiba-tiba menyelah. Apa yang bagus? Tang Siki menoleh, matanya dipenuhi kebingungan. Bukankah aku sudah mengatakannya sekarang? Maksudku, dia sebenarnya sangat hebat dan benar-benar bisa menjadi seorang ahli seni yang luar biasa. Bukankah itu bagus? Semua yang dilakukan saudara Kin adalah untukmu. Kematiannya, seharusnya juga karenamu. Yi Yuan menyipitkan matanya. Orang yang membunuhnya khawatir dia benar-benar bisa menggerakkanmu. Jadi mereka ingin dia mati. Dia datang ke sekte persenjataan untukmu, fokus memoles bahan-bahan spiritual untukmu, dan bahkan mati untukmu pada akhirnya. Apakah kamu benar-benar tidak tergerak sama sekali? Terharu. Sekarang setelah kau menyebutkannya, Tang Siki tercengang. Dia mengerutkan kening dengan cantik dan berpikir serius sejenak sebelum mengangguk sedikit. Dia bergumam dengan tidak yakin, mungkin, mungkin sedikit. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Saat dia berbicara, hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba keluar dari tubuh Kin Lai. Kabut dingin yang tebal muncul dan membungkus tubuh Kin Lai dengan erat. Sejak pertama kali melihat serangga gerhana, Kin Lai telah berusaha keras mengumpulkan energi es dari istana natal yang berbentuk bola es. Sekarang, dia akhirnya berhasil mengaktifkannya sepenuhnya. Di bawah tatapan heran Lian Rou dan Yi Yuan, dan sementara Tang Siki masih bergumam sendiri, tubuh Kin Lai dengan cepat membeku. Seolah-olah dia disegel di dalam kristal es dan berubah menjadi patung es yang tembus cahaya. Racun serangga Eclipse juga dibekukan, tidak dapat menyebar sedikit pun. Dingin sekali, Yi Yuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh dada Kin Lai. Ia segera menyadari bahwa ada embun beku di ujung jarinya. Ia menggigil dan berseru, dia masih bisa diselamatkan. Saudara Kin masih bisa diselamatkan. Jenis flu seperti ini pasti dapat menghentikan penyebaran racun. Sebelum mencair, saudara Kin pasti bisa mempertahankan kondisinya saat ini. Kalau begitu aku bisa menyelamatkannya. Ekspresi Lian Rou bergetar. 140. Kin Lai menggunakan kekuatan es untuk membekukan seluruh tubuhnya dengan es keras sehingga racun serangga gerhana tidak dapat terus menyebar. Sejak saat dia melihat serangga gerhana dan merasakan kepalanya semakin berat, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, reaksinya masih terlalu lambat dan tidak dapat segera menghentikan penyebaran racun. Saat dia berhenti menggiling Dragon Bone Jade dan menggunakan seluruh tenaganya untuk menahan serbuan racun, semuanya sudah terlambat. Tendon, tulang, dan bahkan aliran darah di tangan dan kakinya menjadi lambat dan tidak berdaya karena penyebaran racun. Dia dengan cepat dan sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Untungnya, pada saat yang paling kritis, dia mengaktifkan kekuatan es di istana natalnya lagi dan lagi dan akhirnya menyebabkan energi es di dua istana natal bola esnya langsung melonjak keluar. Pada saat ini, dia perlahan menarik kesadaran jiwanya ke dalam Soul Suppressing Orb. Seolah-olah dia dalam keadaan ketenangan tanpa pikiran, Soul Suppressing Orb melilit jiwanya dan mendengarkan percakapan antara Tang Siki, Yi Yuan, dan Lian Rou. Saya perlu menyempurnakan ramuan itu terlebih dulu. Lian Rou melihat Kin Lai membeku dan langsung tenang. Selama dia mempertahankan kondisinya saat ini, aku akan memercikkan ramuan itu ke seluruh tubuhnya setelah selesai. Ramuan itu akan perlahan meresap ke dalam tubuhnya dan menetralkan racun serangga gerhana. Yi Yuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambil serangga gerhana di tubuh Kin Lai satu persatu. Dia mendekatkannya ke matanya dan mengamatinya dengan saksama. Serangga gerhana tampak seperti ini. Dia hanya mendengar bahwa serangga beracun ini sangat kuat, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan sampai diracuni. Tang Siki merasa lega. Melihat Yi Yuan mengambil serangga gerhana, dia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah karena takut dan menjauhkan diri dari Yi Yuan. Kakak senior Tang, jangan takut. Meskipun aku belum pernah melihat serangga gerhana sebelumnya, aku masih memiliki sedikit pemahaman tentang mereka. Yi Yuan tersenyum tipis. Racun, itu adalah saripati kehidupan dari serangga eklips. Itu otak mereka, kehidupan mereka. Setelah mereka memuntahkan racun, mereka akan kehilangan nyawa. Mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Melihat Tang Siki sudah tenang, Yi Yuan melanjutkan, ditambah lagi, saudara Kin membekukan dirinya sendiri dengan kekuatan es yang ekstrim. Aura dingin itu begitu mengerikan sehingga bahkan aku tidak dapat mengatasinya, apalagi beberapa serangga beracun. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan mati beku. Bagaimana mereka bisa melakukan kejahatan? Benarkah? Tang Siki tidak percaya pada Yi Yuan. Dia hanya menatap Lian Rou. Lian Rou juga mengangguk. Yi Yuan yang gila ini bukanlah orang bodoh, dan apa yang dia katakan adalah kebenaran. Racun serangga gerhana adalah saripati kehidupannya, dan begitu dimuntahkan, dia akan mati. Mendengar pujiannya, wajah Yi Yuan dipenuhi senyum dan dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Aku akan memurnikan ramuan obat dan kembali ke gua di gunung berapi-api. Aku serahkan tempat ini pada kalian berdua. Lian Rou juga tahu bahwa tidak ada waktu untuk disiasiakan. Dia ingin membunuh orang-orang Kin Bing. Saya pasti akan memperhatikan area ini. Akan lebih baik jika salah satu dari kalian bisa tinggal di sini setiap saat untuk mencegah Kin Bing terluka saat dia membeku. Mata indah Tang Siki bersinar dengan cahaya kecerdasan. Setelah dia tenang, dia kembali bersikap licik seperti biasa dan berkata bahwa Kin Bing sudah mati. Dia menatap Lian Rou dan tiba-tiba mendengus dingin. Kita berdua akan keluar dan menyuruh Yi Yuan tinggal di belakang untuk menjaga Kin Bing. Orang-orang yang ingin membunuhnya mungkin ada di antara kerumunan yang menonton di luar. Kita perlu memastikan apakah Kin Bing benar-benar mati. Saya akan berbicara dengan Tetua Tong dan menyuruhnya memperhatikan untuk menyelidiki dan melihat siapa yang baru-baru ini bertanya tentang serangga Gerhana dan siapa yang telah kembali dari selatan. Ide bagus. Yi Yuan memuji. Jika dia mengatakan bahwa Kin Bing sudah mati, maka mungkin seseorang akan merasa santai dan lengah. Ketiganya berdiskusi dengan suara pelan di dalam menara batu. Yi Yuan terus menjaga Kin Lai sementara Tang Siki dan Lian Rou mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Ada kerumunan di luar pintu batu Kin Lai. Banyak murid sekte dalam dan luar datang setelah mendengar berita itu dan berkumpul di pintu masuk, menjulurkan leher untuk melihat ke arah ini. Pang Feng, Tian Jian Hao, Liang Shaoyang, dan Yin Hao juga ada di antara kerumunan. Ouyang Jing Jing, yang sedang berkultivasi di bawah pilar Polaro, juga berdiri jauh dan memperhatikan gerakan ke arah ini. Tidak ada waktu untuk mengobati Siki. Racun telah memasuki otaknya dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Setelah keluar, Lian Rou mendesah pelan, matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Ekspresi penyesalan juga muncul di wajah cantik Tang Siki. Kalau begitu, tidak apa-apa, kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Jika kita benar-benar tidak bisa menyelamatkannya, maka itu adalah nasib buruknya sendiri. Selagi mereka berbicara, Lian Rou dan Tang Siki memandang ke arah kerumunan dan mengamati para pengikut sekte luar dan dalam yang berkumpul. Saya kembali dulu. Lian Rou memperhatikan sejenak lalu menyuruh para penonton untuk bubar. Dia berjalan menuju gunung api sendirian. Tang Siki berbalik dan menutup pintu batu. Dia berkata sambil mengerutkan kening, jika dia tidak bisa datang, biarkan dia merasa tenang. Semuanya, lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Aku akan menjelaskan masalah ini kepada Tetua Tong dan menyuruhnya menemukan orang yang berani menggunakan serangga gerhana untuk menyakiti sesama muridnya. Tatapannya tajam saat dia fokus pada Liang Saoyang, Tian Jianhao, dan yang lainnya. Ekspresi Tian Jianhao dan Liang Saoyang normal. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan, dan tubuh mereka tidak menunjukkan cacat apapun. Oleh karena itu, dia juga meninggalkan menara batu dan pergi ke halaman depan untuk mencari Tong Jihua. Paman Tong, Kin Bing itu digigit serangga gerhana. Seseorang ingin membunuhnya. Di halaman depan, di dalam ruang kultivasi di sekte luar sekte persenjataan, Tang Siki menjelaskan situasi dengan cara yang sederhana dan mengejutkan. Kin Bing menggunakan energi dingin untuk menyegel dirinya sendiri, dan racun serangga gerhana tidak terus menyebar. Lian Rou berkata dia yakin bisa menyembuhkannya, jadi aku menyuruh Yi Yuan tinggal di belakang untuk berjaga-jaga. Tang Siki tidak menyembunyikan apapun di depan Tong Jihua. Lian Rou dan saya memberitahu dunia luar bahwa Kin Bing telah meninggal, dengan harapan agar pelakunya merasa tenang dan mengungkap beberapa kekurangannya. Tong Jihua mendengarkan semuanya dengan ekspresi muram. Baru beberapa bulan, dan sesuatu seperti ini benar-benar terjadi. Pelaku yang menggunakan serangga gerhana untuk melukai sesama murid, dan pelakunya sangat kejam dan bengis. Dia jelas bukan orang biasa. Lian Rou menyimpulkan bahwa pelakunya mungkin khawatir bahwa Kin Bing dan saya terlalu dekat, jadi mereka membunuhnya. Tang Siki menundukkan kepalanya dan berkata, Men, aku tahu apa yang kulakukan. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Tong Jihua menganggup dan sedikit menghiburnya. Dia berkata, Peristiwa itu terjadi di sekte luar, jadi saya secara alami berkewajiban. Saya akan menyelidiki asal-usul serangga gerhana dan mudah-mudahan menemukan siapa yang telah menanyakan tentang serangga gerhana baru-baru ini, dan siapa yang telah kembali dari selatan. Kalau begitu, aku akan merepotkan Paman Tong. Ini tugas saya, jadi Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya akan memberitahu Anda jika sudah ada kabar. Men, aku pergi dulu. Saoyang, mengapa kamu masih mengerutkan kening? Bukankah Kin Bing sudah mati? Yin Hao berkata dengan heran. Di dalam menara batu liang Saoyang, wajahnya gelap. Cahaya tajam di matanya belum menghilang. Dia belum tentu mati. Saya tumbuh di Dark Shadow Tower, dan ayah saya pernah mengatakan sesuatu yang akan selalu saya ingat di hati saya. Jika Anda tidak melihat mayat dengan mata kepala sendiri dan memeriksanya, Anda tidak akan menjadi sasaran dan mati. Meskipun racun serangga eklips bergerak lambat, namun sangat mengerikan. Jika Anda diracuni di tengah malam, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuh Anda di pagi hari. Begitu memasuki otak, pada dasarnya tidak ada harapan. Yin Hao menghitung dalam hatinya. Berdasarkan waktu, racun itu pasti telah memasuki otaknya. Sekarang setelah satu jam berlalu, dia pasti sudah mati. Secara teori, memang demikian halnya, tetapi kecelakaan selalu mungkin terjadi. Alis Liang Saoyang berkerut dalam saat dia mengetuk meja dengan jarinya. Tiba-tiba, dia bertanya, bagaimana kamu mendapatkan serangga gerhana? Aku membelinya dari seorang utusan asing dari sekte luar. Dia pergi kerawa beracun di selatan untuk mencari obat beberapa waktu lalu. Dia menangkap serangga gerhana ini dan membawanya kembali. Yin Hao melihat kehatian Liang Saoyang, dan ekspresinya pun berubah serius. Delegasi asing dari sekte luar biasanya tidak berpindah-pindah di dalam sekte. Kontakku dengan orang itu terjadi di luar kota, jadi seharusnya tidak ada yang menyadarinya. Selalu ada kemungkinan, dan aku paling membenci kemungkinan ini. Mata Liang Saoyang bersinar dengan cahaya beracun saat dia berkata dengan suara rendah, bersihkan. Yin Hao menatapnya dan merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Dia mengangguk ringan, aku akan mengurusnya sekarang. Dia mundur dengan ekspresi hormat. Setelah keluar dari menara batu, dia merasakan keringat di punggungnya. Dia mengerti Liang Saoyang. Dia tahu bahwa jika dia tidak membereskannya dengan benar dan membiarkan orang lain mengaitkan masalah serangga gerhana dengannya, Liang Saoyang pasti akan bertindak lebih dulu dan membunuhnya juga untuk mencegah dirinya dicurigai. Oleh karena itu, agar tidak membangkitkan niat membunuh dalam diri Liang Saoyang, dia hanya bisa mengurus delegasi asing sekte luar itu sesegera mungkin. Saudara Qin, target yang Anda kejar terlalu menarik perhatian, itulah mengapa sangat berbahaya. Heh, aku jauh lebih santai. Liang Rou sangat biasa di mata kebanyakan orang, dan dia sering bersama kakak senior Tang, jadi dia bahkan kurang menarik perhatian. Itulah sebabnya aku memiliki sangat sedikit pesaing. Yi Yuan memindahkan kursi dan duduk di sebelah Qin Lai, sambil mengoceh tanpa henti. Namun, kesan saya terhadap kakak senior Tang berubah setelah kejadian ini. Saya tidak menyangka dia benar-benar baik hati. Saya bahkan mengira dia akan senang dengan kemalanganmu dan diam-diam menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa kamu diracuni. Dia sudah bertengkar denganmu berkali-kali, dan setiap kali dia datang ke sisimu, dia akan datang dengan wajah dingin dan pergi dengan amarah yang membara. Heh, aku bahkan berpikir bahwa dia ingin kau mati lebih awal. Saudara Qin, saya dapat melihat alammu. Kamu berada di tahap awal alam pembukaan Natal. Namun, aura dingin yang kau keluarkan sungguh tidak biasa. Aku hanya melihatmu menyerang Tian Jian Hao sekali, dan aku tidak melihatmu terus menyerang setelahnya. Namun, aku merasa bahwa kekuatanmu yang sebenarnya tidaklah lemah, dan aku juga tidak tahu latar belakangmu, jadi aku sedikit penasaran tentangmu. Dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran Qin Lai, Yi Yuan mungkin akan merasa sangat bosan, jadi dia berbicara dengan santai dan apa adanya, bicara pada dirinya sendiri. Tubuh Qin Lai tidak bisa bergerak, dan mulutnya tidak bisa terbuka. Kesadaran jiwanya telah ditarik ke dalam mutiara pengumpul jiwa, dan dia hanya bisa mendengarkan omong kosong Yi Yuan secara pasif. Siang harinya, Tang Siki masuk. Yi Yuan, pergilah buat sesuatu untuk dimakan. Aku baru saja makan, jadi aku sengaja datang untuk menggantikanmu sebentar. Yi Yuan bertanya apa yang dikatakan Tetua Tong. Dia mengatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelidiki masalah ini. Kata Tang Siki. Yi Yuan mengangguk. Aku masih percaya pada kemampuan Tetua Tong. Baiklah, aku akan makan dulu. Aku akan kembali satu jam lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia keluar dari menara batu dan menutup pintu batu di belakangnya. Saat ini, berita tentang kematian Qin Lai akibat serangga gerhana telah menyebar. Banyak murid sekte dalam dan luar yang mengetahuinya. Karena itu, tidak ada seorang pun yang terus berkumpul dan menghalangi pintu untuk menonton. Mereka semua kembali ke urusan masing-masing. Tang Siki duduk di kursi setelah Yi Yuan pergi dan menoleh untuk melihat Qin Lai yang telah berubah menjadi patung es. Ini adalah pertama kalinya dia menatap Qin Lai dengan serius. Ketika dia tidak berbicara atau memasang wajah masam, dia sebenarnya tidak terlihat terlalu buruk. Sama seperti sekarang ketika tubuhnya tidak bisa bergerak dan kesadarannya membeku, dia masih terlihat baik-baik saja. Dia mengira Qin Lai telah kehilangan kesadarannya dan menyegel segalanya. Tiba-tiba, dia dengan berani datang ke sisi Qin Lai dan membungku untuk menatap wajah Qin Lai. Dia bahkan mengulurkan tangan dan dengan hati-hati menyentuh wajah Qin Lai. Kemudian, jari-jarinya yang terbuat dari batu giyok bergetar dan menariknya kembali. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, orang ini, aku bertanya-tanya seniro apa yang sedang dia kembangkan. Dia sangat dingin. Setelah beberapa saat, matanya yang indah sedikit berbinar. Dia menatap Qin Lai dan tiba-tiba bergumam, kebenar-benar datang untukku. Semua yang telah kau lakukan adalah untuk menarik perhatianku. Apakah itu untuk membuatku memperhatikanmu? Siapa kau? Aku bahkan tidak mengenalmu, dan aku belum pernah melihatmu sebelumnya.